Kita tidak, apa hari ini kita banyak mendapatkan hikmah dan manfaatnya dari kedua speaker ini, Pak Ganjar dan Pak Willy, yang saya pikir eksperiennya sangat tinggi, Pak Willy dan Pak Ganjar ini ya. Dan diminta di mana-mana, termasuk di Kementerian Negara Republik Indonesia, itu juga Pak Willy juga sebagai narasumber dan sebagai konsultan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sebenarnya program bersama, kerjasama antara Magister Manajemen di seluruh Indonesia, khususnya PTN seluruh Indonesia, dalam forum namanya Asosiasi Program Magister Manajemen Indonesia, PMMI. Ini yang pertama kali kami awali melalui ide-ide dari Pak Ganjar dan saya sendiri sebagai program awal kami, kami namakan Business Webinar Series. Nah insya Allah program ini setiap bulan akan dilakukan bergantian hostnya, hari ini hostnya dari FM, EPB, Universitas Air Bangga, dan mungkin minggu depan-depan akan dilanjutkan MM, EPB, UI, insya Allah ya, UI atau USU kayaknya kemarinnya Pak Ganjar ya. Dan ini akan berkeliling seluruh Indonesia, di Jawa. Suatu saat juga nanti dari MM, EPB, Universitas Bengkulu. Itu sudah kita sign kemarin, sudah kita bicarakan, mungkin akan tindak lanjut lebih lanjut. Kita share kepada semua Universitas di luar biasa, negeri maupun swasta untuk sharing ilmu, berbagi ilmu. Saya sepakat dengan motonya Pak Ganjar, berbagi wangi untuk masalah dan umat. Nah ini mungkin bagian dari wangi-wanginya ya Pak Ganjar ya. Oke itu mungkin saya buka program webinar ini, hari ini insya Allah kita akan berakhir dipukul, kalau jadwal sih cukup lama jam 12 ini ya, karena Pak Wili saya pikir akan memberikan berbagai banyak ilmunya ya, karena Pak Wili ini ahli di bidang sistem informasi. Ada banyak buku ya terkait dengan sistem informasi, aplikasi statistik, kemudian yang Pak Ganjar ini ke marketing bisnisnya, bagaimana forecasting bisnis, forecasting marketing di masa krisis, terutama setelah kita menghadapi sesuatu yang sangat-sangat, yang menjadi ini ya, kecobaan bagi kita sekarang ini kita rasakan, dan ke depan akan mungkinkah kita masih bisa, bisnis kita akan bisa semakin tumbuh ya, berkembang dan tumbuh. Yang kita kenal pada kondisi ya new normal atau next normal, next normal ke depan gitu ya. Nah seperti apa nanti? Dengan sistem informasi yang kita miliki. Itu yang menjadi present mark bagi kita semua untuk kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu, saya serahkan langsung ya Pak Ganjar ya, Pak Ganjar dan Pak Wili silahkan, ini dibuka oleh Pak Ganjar terlebih dahulu untuk memberikan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan sistem informasi ke depan, bagaimana kita bisa meramal bisnis ini dengan sistem informasi yang ada. Yang mungkin kita mengenal sekarang ini istilahnya, trendnya big data gitu ya, big data. Saya, waktu saya berikan kepada Pak Ganjar dan Pak Wili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira saya akan berikan kesempatan kepada Pak Wili dulu, tapi sebelumnya saya akan share CV dari Pak Wili. Ini untuk pengalaman mengajarnya di berbagai perguruan tinggi, termasuk Gajah Mada, UNER, PPM, sampai kemudian. Jadi Surabaya sudah didatangi banyak ya Pak Wili. Kemudian untuk consulting experience-nya juga, waduh, ini sudah banyak banget ini. Dan rata-rata di arah untuk sistem informasi, sistem informasinya ya Pak Wili ya? Baik untuk pemerintahan maupun untuk bisnis. Jadi sudah beragam consulting yang sudah beliau lakukan. Dan buku yang berkaitan dengan sistem informasi bisnis juga sangat banyak beliau buat, dan juga terutama untuk masalah statistik. Maka saya serahkan dulu nih Pak Wili untuk memberikan materi untuk mengawali diskusi kita, terutama masalah sistem informasi bisnis yang menjadi core-nya. Dan saya nanti akan masuk kepada masalah peramalan bisnisnya, di mana peramalan itu hanya hal, sebagian dari hal yang nanti harus bisa dilakukan untuk kita mendapatkan informasi bisnis. Jadi sebagai pemateri untuk sistem informasi, enggak, saya persilahkan Pak Wili dulu nih, untuk memulai. Makasih Mas Gancar, makasih Bu Marina. Bapak-Ibu semua selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior-senior saya di sini banyak banget nih, ada Pak Mahatma yang saya lihat nih. Bapak-Ibu salam sehat ya, mudah-mudahan sehat terus dan tetap produktif. Saya terima kasih nih Pak Gancar memfasilitasi program atau kegiatan webinar ini. Dan saya sangat apresiasi, karena ini adalah kegiatan yang sangat positif buat kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. dan sebelumnya saya mungkin menegaskan atau katakanlah aku menyatakan dulu bahwa ini bentuknya bukan kuliah lah ya, tapi ini adalah berbagi pengetahuan aja dan pengalaman. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Marina tadi, lebih banyak diskusi nanti saya dan saya yakin juga Pak Gancar nanti akan memberikan beberapa hal yang mungkin sedikit yang kami ketahui, lalu nanti saya sebut aja teman-teman semua nanti akan bisa saling berbagi ya, dan melengkapi, bahkan mungkin mengkoreksi kalau ada yang kami sharing ini, mungkin perlu diluruskan, katakanlah begitu. Nah, saya mungkin lebih fokus melihat sebenarnya seperti di bahan yang saya kirimkan. minta tolong Bu Marina untuk share bahan yang tadi malam Bu Marina, karena saya kebetulan tidak menggunakan laptop gitu kan, bahannya itu sudah di laptop, saya tidak menggunakan laptop. Mohon dibantu di-share bahan yang saya kirim tadi malam Bu Marina. Jadi, Bapak Ibu, sebenarnya angle atau perspektif yang ingin saya lihat untuk bahas itu adalah sebenarnya melihat secara umum ini melihat bagaimana bisnis a human, tetapi pada konteks di mana kita sekarang sedang dalam situasi dan kondisi yang ekstraordinari, katakanlah begitu ya. Tetap perspektifnya itu adalah melihat dari sisi bisnis a human. Bisnis a human ini salah satu di dalamnya itu adalah bicara tentang soal bagaimana melakukan peramalan. Karena di bisnis a human itu secara umum kita melihat bagaimana kita melihat bagaimana secara umum bisnis itu atau perusahaan itu mampu untuk atau organisasi secara umum itu mampu untuk melakukan antisipasi ya. antisipasi bagaimana lingkungan bisnis, baik itu lingkungan eksternal utamanya, termasuk juga lingkungan internal, terjadi perubahan yang terjadi di kedua hal itu, lalu kemudian perusahaan atau organisasi itu mampu mengantisipasinya. Nah, di dalam bisnis a human ini sebenarnya penekanan kita atau stressing kita ada pada bagaimana organisasi itu agile, kemudian responsif, kemudian adaptif terhadap perubahan. Isu lain tentu adalah berkaitan dengan change management sih sebenarnya. Nah, tetapi karena ini situasinya ekstraordinari, bahkan kita menggunakan, lebih tepat menggunakan juga istilah krisis ya, gitu kan. Maka kemudian itu kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat itu menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, yang urgen. Nah, fokus saya ingin melihat bagaimana organisasi itu mampu untuk melakukan proses penyesuaian tersebut. Nah, tentu organisasi sebagai sebuah organisme itu membutuhkan, kata kala, tools atau alat atau nanti bentuknya bisa infrastruktur, bentuknya bisa sistem, gitu kan. Bagaimana membantu organisasi itu untuk melakukan yang namanya proses penyesuaian tadi. Nah, dalam tiga dekade terakhir, kita melihat bahwa proses penyesuaian itu sangat didukung oleh hard systemnya itu berupa teknologi. Dan teknologi itu yang utama adalah teknologi informasi. Tetapi yang perlu kita catat di sini adalah bahwa hard system saja tidak cukup, gitu kan. Karena perubahan selalu membutuhkan soft system. Bahkan kadang-kadang soft system adalah ruhnya dari hard system. Dan soft system itu yang nanti kita diskusikan, bisa kita elaborasi, itu adalah yang utama di situ ada dua hal. Yang pertama adalah leadership, yang kedua itu adalah culture. Jadi hard system tidak akan, IT dalam hal ini sebagai hard system, itu tidak akan mampu menjadi enabler dalam proses kata kala perubahan atau mengantisipasi perubahan yang diakibatkan oleh extraordinary condition seperti sekarang, dengan situation and condition seperti sekarang, tanpa ada soft system berupa, apa itu, culture dan leadership. Nah, saya di sini akan memulai dulu melihat isu itu dari apa yang terjadi, perubahan yang terjadi di lingkup tadi, gitu kan. Terutama kita melihat dalam quarter pertama ini, Q1 ini, gitu kan. Dan ini diprediksi akan terus berlanjut sampai dengan Q2 dan Q3, gitu kan. Walaupun mungkin trennya ada yang memprediksi akan mulai terjadi, katakanlah itu pelandaian, gitu kan. Tapi mungkin di negara kita mungkin justru kurvanya belum sepenuhnya akan melandai. Nah, saya akan mulai melihat apa yang terjadi dengan situasi yang terjadi di global, apa, market sekarang, gitu kan, atau situasi global, global situation sekarang, melihat apa yang terjadi sekarang, gitu kan. Saya mulai dulu dengan, tentu kita fokus pada situasinya itu adalah pada pandemi COVID, gitu kan, atau coronavirus, gitu kan. Jadi, yang kita perlu lihat adalah bahwa pertama, dari aspek teknologi dan telekomunikasi, kenapa saya memulai dengan telekomunikasi, karena banyak jenis teknologi, tapi fokus saya melihat pada telekomunikasi, gitu kan. Dan kita melihat bahwa impact dari pandemi ini pada telekomunikasi dan teknologi, itu setidaknya ada tiga hal ini yang kita lihat, gitu kan. Dan saya yakin ini pun kita ngerasakan, dan sekarang kita dipaksa, katakanlah itu seperti sekarang ini, diarahkan dan dipaksa untuk mengikuti perubahan tersebut. Nah, yang pertama adalah bahwa pandemi ini sudah menyebabkan bukan hanya terjadi perubahan, tapi bahkan disrupsi, ya. Disrupsi terutama ada pada supply chain. Dan kita bisa melihat bagaimana kalau kemarin, kemarin ini definisi operasionalnya adalah, katakala dalam 10 tahun terakhir, kita melihat bahkan sudah hampir dua dekade ini, bisnis model itu mengalami perubahan, dan perubahan itu terutama dengan munculnya banyaknya e-business dan e-commerce, kemudian dalam satu dekade terakhir, terutama di Indonesia dalam lima menjelang 10 tahun terakhir ini, e-commerce itu demikian pertumbuhannya cepat, sekarang akan banyak muncul, lalu banyak muncul perusahaan-perusahaan dengan valuasi yang begitu besar. Lalu di situ kita meyakini bahwa IT sudah melakukan disrupsi, dan salah satu disrupsi yang major itu ada pada supply chain di dalam proses bisnis. Sekarang ketika ada pandemi, pandemi ini semakin menguatkan bahwa disrupsi itu makin kuat terjadi. Dan bahkan prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih major perubahannya. Dan kita melihat sangat jelas ada pergeseran bagaimana proses bisnis itu dari yang selama ini itu brick and mortar itu untuk berubah ke click and mortar sampai ke pure bisnis. Brick and mortar ini yang konvensional. Lalu ke click and mortar. Click and mortar itu adalah seperti kita lihat, misalnya kita transaksi misalnya di salah satu toko online, misalnya Tokopedia atau Bukalapak, atau yang lain kita misalnya beli gadget, atau misalnya kita beli buku dalam bentuk fisik, itu namanya click and mortar. Produknya masih fisik, logistiknya masih fisik. Tapi dengan kemudian adanya, lalu muncul kategorisasi bahwa namanya bisnis itu untuk brick and mortar itu masih sulit untuk digeser. Karena ada kegangan untuk bertransformasi ke bisnis perdagangan online. Tetapi dengan adanya pandemi ini, memaksa dalam tanda kutip itu, brick and mortar itu makin digeser untuk ke click and mortar. Kita lihat bahwa Bapak Ibu bisa melihat beberapa data yang dirilis beberapa perusahaan konsultan, juga termasuk di perusahaan-perusahaan, termasuk yang dirilis di lembaga pemerintah. Kita lihat bahwa statistiknya menunjukkan bahwa transaksi online itu semakin meningkat. Artinya brick and mortar makin bergeser ke click and mortar. Bahkan click and mortar itu sebagian produk mulai ditransformasi ke produk non-fisik, sehingga transaksi yang click and mortar itu bisa bergeser ke pure e-commerce atau pure e-business. Jadi kita melihat bahwa ada disrupsi yang major yang terjadi dalam supply chain. Nah, supply chain yang kita lihat di sini adalah bukan hanya bagaimana supply produk, tetapi juga rantai supply itu secara umum itu berkaitan dengan model bisnisnya di dalam proses bisnis itu yang mengalami perubahan yang major. Nah, situasi ini menjadi sebuah urgensi bagi bisnis terutama dan bagi perusahaan, organisasi secara umum, bukan hanya yang bisnis orientasi, tetapi juga organisasi-urganisasi nirlabad atau organisasi publik sektor juga harus melihat ini, bagaimana bisnis model itu harus berubah, menyikapi apa yang terjadi dengan disrupsi major di dalam supply chain ini. Nah, lalu yang kedua adalah selain tadi itu supply chain, kita juga melihat di satu sisi itu ada disrupsi yang major, bisnis yang lain itu kita melihat ada ancaman bagaimana peluang-peluang partnership itu menjadi kata-kata itu hilang, karena rencana bisnis yang berkaitan dengan dengan bisnis model yang existing itu kemudian itu terdisrupsi oleh adanya pandemi ini. Saya membuka sedikit cerita, mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak ada di forum ini. Jadi ada salah satu perusahaan konsultan terkemuka di Indonesia ini, saya tidak bisa sebut namanya, itu kebetulan pada bulan Februari, kalau saya tidak salah ya, Februari atau awal Maret itu, saya sempat diskusi dengan salah satu, katakanlah itu kepala regional yang ada di Indonesia ini, mereka berencana itu, mereka sudah menang tender ya, mereka sudah menang tender untuk melakukan semacam kegiatan konsultasi di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Korea Selatan, saya juga tidak bisa menyebut mereknya, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa menduga menyebut, menduga nama mereknya apa, yang itu pada 2020 ini berencana untuk melakukan PMA di Indonesia, seperti perusahaan-perusahaan otomotif Jepang, dan perusahaan konsultan ini ditunjuk menjadi, katakanlah itu perusahaan konsultan yang mendampingi mereka untuk membangun sistem di Indonesia ini. Tapi sekali lagi bahwa opportunity partnership ini, partnership opportunities ini menjadi, menjadi, saya nggak tahu, saya sungkan untuk mengupdate lagi, apakah itu betul-betul hilang, ataukah depending sampai batas waktu yang tidak tahu kapan batas waktunya. Jadi banyak sekali contoh-contoh seperti ini yang kemudian mengalami perubahan. Di lembaga pemerintah, saya kasih contoh misalnya, misalnya saya sekarang sedang membantu Menko Perekonomian itu mengkoordinasi asuransi pertanian buat Kementan. Dan Q1, alhamdulillah itu targetnya tercapai. Tapi Q3 ini kemudian itu mengalami, mengalami pergeseran yang luar biasa, bukan hanya dari sisi suplai pemerintah untuk mendukung asuransi itu, tapi juga dari sisi demand ya, bagaimana banyak petani yang kemudian itu, dan peternak, yang kemudian itu tidak berkomitmen lagi untuk melanjutkan, karena banyak sekali impact bisnis yang dialami oleh petani dan peternak. Jadi kita melihat bahwa pandemi ini punya dampak yang besar berkaitan dengan partnership. Dan kalau kita kaitkan dengan telekomunikasi dan teknologi, bagaimana kemudian beberapa peluang-peluang partnership yang berkaitannya dengan teknologi juga, dan telekomunikasi juga beberapa mengalami pergeseran. Saya menggunakan istilah pergeseran, di satu sisi ada yang decline, di satu sisi ada yang kemudian itu mengalami apa itu peningkatan. Bisnis telekomunikasi sendiri, itu mengalami peningkatan demand, termasuk juga bisnis nanti, saya lupa tadi Pak siapa yang disampaikan oleh Pak Gancar itu, yang di farmasi ya itu mengalami. Nah itu kita bisa lihat bagaimana fluktuasi dari market value dari saham mereka di pasar, di IDX, kita bisa lihat itu. Nah yang ketiga itu adalah ketika pergeseran ini di satu sisi itu mengalami peningkatan perbintaan dari sisi bisnis yang berbasis pada telekomunikasi, teknologi, terutama teknologi komunikasi, kita melihat bahwa ada urgensi dan kebutuhan yang besar itu untuk melihat bahwa ke depan, kita tidak tahu bahwa COVID ini akan berakhir kapan, dan apakah tetap eksis sebagai virus yang akan keret di tubuh manusia, yang akan timbul terus sampai kapan, sampai kapan berakhirnya. Tapi sebagian para ahli menyimpulkan bahwa beberapa artikel juga melihat bahwa yang jelas pandemi ini kemudian itu mengarahkan bahwa bisnis mesti melakukan pergeseran orientasi bisnis mereka, terutama berkaitan dengan bisnis model yang itu ber, kata kala itu bersanggah pada platformnya itu adalah platform berbasis pada teknologi informasi, sehingga long term adoption yang berkaitan dengan teknologi informasi ini menjadi sebuah keniscayaan ke depan itu kayak apa, dibutuhkan seperti apa. Nah, salah satu yang kemudian itu kita lihat kebutuhan yang trendnya itu meningkat itu adalah pada telehealth dan juga telekonferensi. Dan sekarang kita sedang melakukannya. Nah, ini beberapa situasi pada satu aspek yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi. Next, Bu Marina, yang berikutnya itu adalah kita melihat situasi yang berkaitan dengan digital media. Nah, di digital media, ketika sebagian besar dunia melakukan, mengambil kebijakan lockdown di Indonesia PSBB, lalu bisnis model yang berkaitan dengan interaksi atau proses pekerjaan itu dilakukan dengan working from home atau WFA, lalu kita melihat bahwa ada peningkatan penggunaan platform-platform digital media. Baik itu digital media untuk kebutuhan pekerjaan dan bisnis secara utamanya untuk bisnis dan pekerjaan, juga untuk kemudian itu entertainment. Jadi ada peningkatan digital media di sini. Misalnya kita melihat untuk bisnis, misalnya e-marketer atau e-marketing itu saya yakin nanti Pak Gancar akan menjelaskan ini, karena ini bidang beliau, itu peningkatannya luar biasa, peningkatan e-marketing yang menggunakan platform digital media. Nah, intensitas untuk melakukan katakanlah itu kampanye atau lebih tepatnya komunikasi pemasaran menggunakan digital media itu semakin meningkat. Kemudian di sisi lain itu adalah konsumsi terhadap digital media itu baik itu untuk komunikasi juga kemudian itu untuk sekedar spend time di rumah itu semakin meningkat. Saya sendiri secara personal mengalami bahwa, dan saya juga mendengar cerita teman-teman dosen, guru gitu kan, juga termasuk murid, siswa gitu kan, dan kemudian itu mahasiswa itu konsumsi mereka berkaitan dengan digital media, dan kemudian itu juga untuk kebutuhan komunikasi itu meningkat. Dan beberapa pergeruan tinggi dan sekolah itu kemudian itu mengubah spending mereka di dalam anggaran itu, salah satunya itu adalah memberikan subsidi atau katakanlah itu bantuan untuk komunikasi dan akses internet. Jadi kita melihat bahwa ini ada pergeseran dan kementerian keuangan juga terutama untuk BLU ya, itu juga memberikan melalui PMK-nya sudah mengatur juga bahwa pergeruan tinggi, terutama yang BLU, itu boleh menganggarkan kuota atau katakanlah itu akses internet itu buat dosen dan mahasiswanya. Jadi ini salah satu bagaimana bentuk sikap atau menyikapi bagaimana konsumsi berkaitan dengan internet, terutama digital media ini meningkat. Yang berikutnya adalah kita melihat bahwa di satu sisi ketika ada social atau physical distancing, manusia ini sebagai makhluk sosial tetap butuh interaksi dengan manusia yang lain, sehingga sosial media ini menjadi platform utama yang dibutuhkan untuk manusia itu melakukan sosialisasi. Dan kita melihat sebentar lagi dalam beberapa hari lagi kita akan idul fitri, kita akan melihat bagaimana situasi idul fitri ini ketika COVID ini. Apakah sosial media bisa sepenuhnya menggantikan atau internet bisa menggantikan tradisi kita untuk beridul fitri, ataukah kita punya tradisi lain atau masih menggunakan tradisi lama. Kita bisa melihat dalam beberapa hari ini bagaimana pandemi ini kemudian mendisrupsi tradisi itu, dan kemudian itu digital media ini apakah sepenuhnya bisa menggantikan itu. Kemudian juga kita melihat apa berkaitan dengan entertainment. Salah satu killing time yang paling menghibur itu adalah ketika kita bisa melihat berbagai macam hiburan yang ada di internet, dan salah satu dua media yang sekarang itu pertumbuhan yang sangat tinggi itu adalah satu YouTube, yang kedua itu adalah Netflix. Jadi bagaimana streaming video services itu menjadi salah satu bisnis model yang mengalami permintaan yang bukan lagi cukup tinggi, sudah sangat tinggi di era pandemi ini. Kemudian yang terpenting adalah bahwa ketika segmen siswa dan mahasiswa, terutama berkaitan dengan edukasi ini menjadi salah satu area yang bisa di WFH, atau bisa dilakukan pembelajaran jarak jauh, maka peningkatan atau kebutuhan akan ini menjadi meningkat, lalu kemudian digital media itu bisa menjadi salah satu platform. Nah, digital media di sini mungkin perlu saya informasikan di awal, bukan hanya social media, jadi digital media ini luas. Termasuk kita melihat berbagai platform pembelajaran online itu bagian dari digital media, seperti Google Classroom, kemudian sekarang yang kita gunakan, dan ini adalah salah satu dan beberapa contoh digital media yang lainnya. Nah, yang menariklah adalah bahwa ketika banyak peluang-peluang bisnis yang mulai bergeser dalam artian dalam hal ini itu mengalami pembatalan atau penundaan, di sisi lain itu banyak kemudian itu para pelaku bisnis mulai berupaya untuk mengubah bagaimana cara mereka mendelivery jasa mereka itu dalam bentuk event itu kepada customer itu yang seharusnya itu offline atau katakanlah itu secara fisik atau secara langsung, itu kemudian itu ditransform ke event yang secara online. Dan kita mulai melihat beberapa event-event yang salah satunya seperti sekarang yang diselenggarakan, dikoordinasi oleh Pak Ganca dan kawan-kawan yang kemudian itu kita bisa lakukan sekarang. Jadi, digital media itu menjadi salah satu subset yang kemudian itu di satu sisi terdampak oleh pandemi ini, di sisi lain memberikan peluang bagaimana digital media ini menjadi berperan lebih besar di dalam situasi pandemi ini. Berikutnya itu adalah situasi yang kita bisa lihat itu adalah next, itu adalah di payment. Di awal pandemi COVID-19 itu beberapa artikel ilmiah di bidang, katakanlah di bidang kedokteran, lalu kemudian juga dirilis di beberapa media nasional, bahkan pemerintah kemudian juga mengamininya mengatakan bahwa salah satu media, katakanlah itu transfer COVID-19 itu adalah pada uang tunai, sorry, uang tunai, pada uang tunai, atau printing money gitu ya. Sehingga ada urgensi untuk kemudian itu melakukan atau mengendorse kembali gerakan nasional non-tunai, atau GNNT yang pernah dikembang, apa itu, dikampanyekan oleh Bank Indonesia tahun 2014 gitu kan, 2013 dimulai, lalu gerakan ini sempat kemudian itu, katakanlah itu terganggu oleh munculnya model bisnis baru di dalam payment gitu kan, nanti kita singgung juga itu, misalnya munculnya kemudian itu lembaga-lembaga pembiayaan dan pembayaran yang berbasis online gitu kan, seperti apa itu, GoPay, kemudian itu OVO dan segala macam gitu, dan atau dompet-dompet digital lainnya, artinya mereka selangkah lebih maju dibandingkan gerakan non-tunai gitu kan. Tetapi COVID ini semakin menegaskan bahwa cashless itu menjadi, cashless payment itu menjadi sebuah kebutuhan, sebuah urgensi gitu kan. Dan bisnis e-commerce itu adalah bisnis yang rantainya sangat dekat dengan cashless payment. Artinya saling menguatkan bahwa e-commerce akan semakin tumbuh ketika cashless payment ini terbentuk menjadi cashless society seperti yang diharapkan oleh Bank Indonesia gitu kan. Nah, tapi tentu saja masih ada bayang-bayang tantangan bahwa tidak semua di dalam bisnis online itu bisa ditransformasi secara digital gitu kan. Kita tahu bahwa dalam click and mortar ketika produknya fisik tetap membutuhkan logistik fisik. Nah, PSBB ini menjadi tantangan sendiri dalam logistik fisik gitu kan. Sehingga kita tahu pada tanggal 7 Mei kemarin, kalau saya tidak salah gitu kan, pemerintah melalui Kemenhub itu mencoba membuat penjelasan tentang aturan yang berkaitan dengan moda transportasi yang salah satu, walaupun mereka tidak menggunakan istilah relaksasi ya. Saya melihatnya di situ ada pengecualian bahwa logistik itu salah satu yang dikecualikan untuk dalam proses PSBB. Kenapa? Karena memang logistik itu menghadapi tantangan sendiri yang terutama logistik fisik yang berkaitan dengan situasi ini. Artinya di satu sisi, cashless payment itu mengalami peningkatan kebutuhan, lalu itu mendukung e-commerce, tetapi di sisi lain kemudian itu ada tantangan yang berkaitan dengan logistik fisik ya, fisik logistik ini yang perlu untuk di... Dan yang terakhir adalah yang berkaitan dengan payment ini adalah studi-studi yang berkaitan dengan cashless payment ini sudah banyak dilakukan sebenarnya. Bahkan sejak pertengahan 2000-an, studi-studi di negara-negara maju, termasuk di Asia Timur seperti Korea Selatan dan di Jepang, itu sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa salah satu challenge di dalam cashless payment ini berkaitan dengan customer trust. Nah, ini yang nanti saya yakin Pak Gancar akan membahas ya bagaimana isu yang di marketing berkaitan dengan customer trust ini perlu diperhatikan karena cashless payment merupakan domain bisnis yang bukan mirip sih, tapi bahkan bisa mengancam atau menggeser model bisnisnya perbankan ya, yang kita tahu bahwa yang menjadi core value mereka sebenarnya adalah trust. Jadi, consumer trust ini menjadi isu di semua. Jadi, di satu sisi peningkatan cashless payment ini perlu didukung dengan bagaimana maintain customer trust. Nah, ini isu yang berkaitan dengan payment, situasi yang berkaitan dengan payment. Nah, berikutnya itu ada situasi yang berkaitan dengan fintech. Nah, kita tahu bahwa salah satu trend yang muncul di fintech ini yang salah satu domain yang besar itu adalah kita bicara soal blockchain di sini. Walaupun saya juga masih awam tentang blockchain. Nah, kita tahu bahwa blockchain ini sesuatu yang kedepannya ini akan menjadi trend besar. Dan ini yang kemudian kita was-was pemerintah terutama was-was dengan blockchain ini. Dan kita tahu bahwa fintech dengan berbagai macam platformnya itu semakin tumbuh atau semakin berkembang. Dan pandemi ini semakin memberi tumbuh-suburnya fintech ini. Kenapa? Karena fintech ini menjadi salah satu... Waktunya mungkin kurang 5 menit lagi. 5 menit ya? Oke, oke. Di satu sisi bahwa fintech ini tumbuh tetapi juga mengalami ancaman. Karena bagaimanapun fintech ini secara makro ini berkaitan dengan apa yang terjadi dengan market ya. Nah, artinya saya ingin katakan bahwa mulai tadi digital media, kemudian itu teknologi telekomunikasi, kemudian itu fintech sendiri, dan kalau saya jump ke healthcare gitu kan, bahwa kemudian itu di satu sisi bisnis model di healthcare juga kemudian itu mengalami pergeseran gitu kan. Dan semuanya kemudian, semuanya membentuk pola yang mirip gitu kan. Nah, pola yang mirip itu adalah, kita bicara tadi kembali ke bisnis akumen dan bicara terutama soal bisnis forecasting, ada sebuah urgensi untuk bagaimana bisnis secara, khususnya bisnis terutama organisasi secara umum, itu punya kemampuan untuk melihat perubahan-perubahan ini itu akan kemana arahnya gitu kan. Nah, kemudian kemampuan untuk melihat arah perubahan itu membutuhkan sebuah heart system dan source system. Dan heart system itu di dalamnya ada kompetensi, dan kompetensi itu ada di dalam, salah satunya itu ada pada teknologi informasi, dan kompetensi itu berkaitan dengan kompetensi bisnis akumen, dan berkaitan dengan teknologi itu adalah, di sini kita akan singgung, di situ ada namanya AI power gitu kan. AI itu adalah artificial intelligence. Dan nanti kita bicara juga dengan kaitannya dengan big data, bahwa butuh kemampuan, karena manusia punya cognitive image, kita butuh bantuan bagaimana teknologi, terutama teknologi informasi ini membantu kita untuk meramalkan apa yang terjadi di kedepan itu seperti apa gitu kan. Dan di sini kita melihat apa sih isu penting. Nah, saya mulai masuk, apa isu penting yang berkaitan dengan peramalan ini. Di dalam sistem informasi, kita tahu bahwa IS itu bicara sebenarnya output utamanya itu adalah informasi, dan informasi ini akan memberikan outcome kepada pengambil keputusan. Nah, isunya adalah sebenarnya di hulunya itu adalah bicara soal data. Nah, saya ingin menekankan soal data. Jadi, kalau kita bicara soal business forecasting, pada akhirnya kita bicara di awal, bicara sebelum di endingnya itu informasi, kita bicara soal data. Nah, di sini ada berbagai macam, saya tidak mengatakan kasus ya, tapi saya mengatakan situasi bagaimana data sangat mempengaruhi apa yang terjadi dengan kemampuan kita melakukan peramalan gitu kan. Nah, prinsip yang kita pegang, yang semua tahu, saya yakin itu adalah, kita mendengar ada istilah itu garbage in, garbage out gitu kan. Ketika data yang dimasukkan itu tidak valid, maka yang kita temukan, pasti yang kita temukan nanti itu informasi itu akan bias. Nah, oleh karena itu, saya ingin melihat, karena ini waktu terbatas, nanti diskusi kita bisa kembangkan, saya ingin melihat apa common pitfalls yang sering muncul yang berkaitan dengan data. Nah, pertama itu adalah data yang terlalu luas dan data yang terlalu spesifik, istilah di sini adalah over aggregated dengan disaggregated. Nah, saya kasih contoh, saya kasih contoh misalnya begini, karena kita bicara pandemi, maka bisnis juga harus aware dengan pandemi. Artinya, walaupun ini areanya bukan area spesifik bisnis, tapi bisnis harus juga aware dengan pandemi ini dan punya kemampuan juga untuk melihat dan meramalkan bagaimana nanti pandemi ini terjadi. Karena bisnis harus punya macro view-nya atau industry view-nya seperti apa, market view-nya seperti apa. Nah, salah satu aspek di situ adalah kita bicara soal pandemi itu akan seperti apa. Nah, ketika data terlalu over aggregated, over aggregated itu artinya data yang misalnya begini ya, misalnya data yang kita gunakan adalah data pembandingnya misalnya adalah data yang terjadi di dunia. Apakah data di dunia itu bisa mencerminkan juga data di Indonesia atau tidak? Nah, jangan-jangan data di dunia itu tidak mencerminkan pola yang terjadi di Indonesia. Itu disebut dengan over aggregated. Kita terlalu luas untuk mengagregasi data sebagai benchmark kita, sehingga kita salah dalam meramalkan. Nah, sebaliknya kita juga mengalami disaggregated. Disaggregated adalah kita terlalu mengambil data yang terlalu mencuplik data yang terlalu, membenchmark data yang terlalu spesifik, lalu data itu ketika kita ingin generalisasi, data itu tidak bisa mewakili populasi. Jadi disaggregated ini juga menjadi ancaman menyebabkan peramalan di dalam bisnis acumen itu menjadi bias. Kemudian begini, yang berikutnya itu, yang kedua itu adalah begini, teknologinya secara teknologis itu kita punya hard system yang sudah sangat maju. Tapi yang terjadi adalah teknologi itu meninggalkan data itu sendiri. Jadi data ketinggalan dengan teknologi. Dan saya ketika masuk di perusahaan, saya menemukan dan itu mengkonfirmasi hasil-hasil studi empiris, yang menemukan paradoks informasi atau paradoks IT. Banyak sekali teknologi yang canggih, tapi underutilized karena datanya itu ketinggalan. Dan PR yang berkaitan dengan data ini tidak selesai-selesai. Sehingga teknologi itu tidak terutilisasi dengan baik. Sehingga proses peramalan menggunakan teknologi untuk bisnis acumen itu menjadi tidak optimal, bahkan bias. Nah ini teknologi itu sudah begitu majunya, tetapi kemudian data tidak mengikuti itu. Nah, lalu yang ketiga, ini penting, ini sangat penting, terutama buat kita akademisi juga. Bahwa, juga untuk praktisi ya, bahwa dengan situasi pandemi ini semakin menegaskan kita untuk tidak mayopia, tidak mayopic. Jadi, kita tidak bisa hanya melihat dari sisi, katakanlah itu, statistika saja, atau dari sisi ekonometrika saja, atau dari sisi bisnis saja. Kita juga harus melihat dari multi perspektif, bila perlu nih, banyak pihak datang, masuk, itu untuk kemudian itu memberikan masukan. Nah, di sini saya ingin menegaskan bahwa di dalam konteks kesehatan saja, atau bidang kesehatan saja, model epidemiologis itu pun tidak cukup. Harus kemudian dibarengin dengan model virologis. Kenapa? Karena dua hal ini saja, padahal kalau kita awam, kita merasakan bahwa ini kan satu bidang yang sama, tapi sebenarnya bidang hak, dua bidang yang berbeda. Apalagi kalau kita bawa konteks bisnis, kalau kita tidak memasukkan teman-teman kita di bidang epidemiologis dan virologis, ini kita sulit untuk melakukan peramalan. Nah, ini common principle. Lalu, solusinya gimana untuk menutup ini? Maka solusinya secara umum adalah, kita memegang prinsip bagaimana membaca dan mempercayai data. Nah, di slide berikutnya ini, kita memegang prinsip transparansi. Nah, saya tidak ingin mengkritik siapapun ya, transparansi ini menjadi isu. Dan ini silakan nanti didiskusikan, diskusinya berkembang seperti apa. Saya ingin katakan bahwa membaca data perlu untuk hati-hati ya. Jadi, jangan menelan informasi yang diberikan, yang kita lihat bahwa informasi itu benar sepenuhnya. Saya bisa meng-counter informasi itu dengan memberikan data yang kemudian itu data itu ingin menunjukkan bahwa informasi itu bisa di-challenge validitasnya. Jadi, isu transparansi ini menjadi penting. Kemudian, talkfulness ini juga penting, bahwa sebenarnya informasi itu bisa memberi insight atau enggak sih. Jangan-jangan itu hanya sampah. Kemudian, apakah ekspertis dilibatkan di dalam hal itu atau enggak. Kemudian, yang terpenting adalah, ini menarik, sekarang muncul fenomena di mana banyak pihak ingin mengambil bagian di dalam memberikan informasi kepada publik. Lalu muncul open platform. BUMN memberikan platform sendiri. Lalu ada pihak individu, ada NGO memberikan platform sendiri. Sesuatu yang positif. Open platform ini sesuatu yang positif. Tapi, yang perlu dilihat adalah bahwa apakah data yang dimasukkan ke dalam proses processing datanya dan disajikan dalam bentuk informasi, apakah informasinya valid? Ini kita perlu hati-hati untuk membaca. Dan yang terakhir adalah, apakah kita mau memanfaatkan personalized prediction? Kalau saya di dalam kelas sistem informasi bisnis, kalau di UNER itu kan, itu, dan di UNILA itu namanya sistem informasi teknologi, itu memberikan satu sesi yang namanya personalized prediction, atau personalized data. Jadi, personalized prediction ini adalah bagaimana kemampuan meramalkan itu berbasis pada data yang personalized. Sehingga nanti ketika data, ketika informasi itu disajikan kepada audiennya, data itu betul-betul data yang dibutuhkan oleh mereka. Yang disebut dengan personalized information. Sehingga tidak ada yang namanya data yang menjadi sampah yang diterima oleh orang. Itu data itu menjadi tidak relevan bagi orang tersebut. Nah, lalu bagaimana sih kita memanfaatkan personalized prediction ini? Nah, nanti kita diskusi saja. Nah, saya pikir ini dulu apa itu sebagai katakanlah pengantar ya, pengantar kita untuk melakukan seminar berbasis web ini. Nanti diskusi, nanti kita bisa elaborasi lebih jauh. Terima kasih saya kembalikan ke moderator, Bu Marina ya, sebelum dilempar lagi Pak Kejar. Makasih. Silahkan Bu Marina. Baik, Pak Willy. Jadi, intinya bahwa bagaimana memanfaatkan data digunakan untuk forecasting ya, untuk meramalkan aktivitas bisnis di masa krisis ke depan. Betul. Nah, ini kita coba kupas, kita bahas diskusi lebih lanjut. Insya Allah, Pak Ganjar, Ganjar, Perlemananto. Jadi, Ganjar. Nah, Insya Allah, seperti apa kita meramalkan dengan forecasting data, di mana data tadi isunya ya hati-hati dengan ada COVID-ball ya, yang didiskusikan oleh Pak Willy Abdillah. Silahkan Pak Ganjar, waktu saya berikan kepada Pak Ganjar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalau diperkenalkan, saya akan menyampaikan PPT saya. Boleh ya, Bu, Marina? Boleh, senyata, Pak. Untuk CV saya. Sebentar. Jadi, untuk memperkenalkan bagi yang belum kenal. Jadi, ini kartu nama virtual saya. Jadi, saya sudah membuat bisnis kartu yang virtual. Karena, ya mungkin mengantisipasi kondisi seperti ini. Kita sudah banyak di dunia online. Maka, kalau menyebarkan kartu nama, mungkin akan lebih menarik kita buat dalam bentuk virtual ini. Dan di situ tertulis beberapa posisi saya, yaitu sebagai dosen dan peneliti dan sebagainya. Nah, untuk pengalaman organisasi, Alhamdulillah, sudah dilibatkan dalam berbagai kondisi. Yaitu baik di Magister Management maupun kemudian di APMMP. Di APS21 menjadi salah satu tim untuk peer review dan juga menjadi co-founder untuk asing dan tadi anggotanya adalah Pak Sri Hartona dan juga termasuk pengurusnya Pak Sri Hartona tadi. Dan juga membentuk BPN, Indonesia Brand Network untuk kita berusaha saling belajar tentang masalah branding. Kemudian, Alhamdulillah, saya sudah membuat beberapa buku Soal Jema Base Management, Life Asset Server dan Server Leader untuk kondisi fund yang saya buat ketika kondisi pandemi. dan lagu insya Allah bisa dilihat di YouTube. Jadi, bisa di view dan kemudian bisa juga di subscribe kalau mau Bapak-Ibu. Ada beberapa lagu yang sudah saya buat di situ yaitu Azharin, Kita Berdua, Kaladin Tak Tak Berbalas dan Salatangan. Lagunya agak melo tapi tidak membuat seseorang galau. Tapi harapan saya membuat lagu itu adalah untuk ingat kepada Tuhan. Akhirnya gitu sih. Alhamdulillah, juga diberi beberapa bonus oleh Tuhan, oleh Allah untuk mendapatkan beberapa prestasi. Nah, ini perkenalan singkat. Kalau di CV ini tidak terlihat ekspertis saya di mana untuk masalah sistem informasi bisnis dan peramalan bisnis. tapi Alhamdulillah di S1 saya mengajar peramalan bisnis. Kemudian di S2 sih mengajar ekonometri. Nah, di materi terakhir untuk peramalan bisnis itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa hari ini adalah tentang isu yang berkaitan dengan masalah peramalan bisnis. Terutama untuk mendiskusikan bagaimana peramalan bisnis dalam menghadapi kondisi pandemik. Yang pada dasarnya bisa jadi menjadi sesuatu yang unpredictable banget. Kalau kita lihat kondisi elemen-elemen dari data maka data itu dikatakan memiliki elemen antara lain trend kalau lawannya trend adalah stasioner kemudian musiman siklus dan irregular. Nah, yang kita alami di saat ini adalah kondisi irregular yang sangat dominan lebih dominan dibanding trend dibanding siklus dibanding musiman. Nah, ketika irregular yang muncul padahal dalam beberapa aktivitas peramalan bisnis irregularity itu kita buang. Misalnya kalau kita menggunakan time series decomposition indeks yang kita gunakan adalah indeks trend kemudian indeks untuk musiman dan indeks siklusnya itu juga untuk beberapa waktu ke depan. Sedang indeks irregularity yang tidak kita masukkan. Jadi setelah kita menguraikan data yang kita masukkan hanya paling banter adalah indeks siklusnya. Sedang indeks yang irregular tidak kita masukkan lagi. Karena sesuatu yang irregular tidak bisa diprediksi. Nah, itu yang menjadikan isu kita. Nah, kalau seperti itu kondisinya padahal kita akan menghadapi view K yang beda nih, maka apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang menjadikan isu dari materi hari ini saya mengajak Pak Willy dan Bu Marina untuk bersama-sama mengadakan bisnis webinar series yang berkaitan dengan masalah peramalan dan sistem informasi bisnis di masa krisis. Jadi, isu yang saya munculkan adalah apakah peramalan bisnis itu di masa krisis ini memang bermanfaat? Ataukah ya tidak mengapain lagi kita peramalan bisnis segala macam? Nah, itu isu pertama yang saya munculkan. Isu kedua yang saya bawa ke mahasiswa S1 adalah sebetulnya meramal itu boleh atau tidak? Nah, nanti ada terutama bagian muslim itu nanti ada kaidah ada hukumnya dimana ketika kita percaya pada ramalan itu bisa mengarah pada syirik. Nah, jangan-jangan kalau saya memberi pelajaran tentang peramalan bisnis ini saya mengajari mahasiswa untuk syirik nih. Bahaya nanti kalau saya mengajarkan seperti itu. Nah, itu yang dua isu yang saya challenge kepada para mahasiswa di S1. Oke, jadi berkaitan dengan peramalan dan sistem informasi kita sudah tahu bahwa bagaimanapun pengambilan keputusan butuh untuk mendapatkan informasi. Karena tanpa informasi kita seperti dewa mabuk. tidak tahu apa yang kemudian akan kita lakukan. Dewa mabuk sekalipun itu tidak asal-asalan untuk membuat jurus. Jadi jurus yang dibuat oleh dewa mabuk itu adalah hasil dari pelatihan dan pengendapan ilmu-ilmu yang dimilikinya. Jadi dewa mabuk sekalipun tidak benar-benar mabuk untuk mengambil keputusan bagaimana fighting against enemy. maka bagaimana kemudian kita sebagai manager itu juga harus bisa menggunakan pengetahuan informasi yang kita miliki untuk menghadapi kondisi yang memabukkan seperti saat ini. Jadi sistem informasi management atau sistem informasi bisnis itu kebanyakan mengambil data dari internal. Sudah kita ketahui. Data penjualan, data konsumen, dan seterusnya. Volume keuangan, dan seterusnya. Kemudian dari data internal itu kita juga bisa buat prediksi dan peramalannya. Itu kita berusaha melihat pola ke depan. Jadi inti dari peramalan pada dasarnya kita membaca data. Kita meninterprekasikan, kita mencari pola data di masa lalu. Itu yang terjadi. Dan ditambahkan lagi untuk mendapatkan informasi kita harus melakukan riset. Makanya ini saya kalau bagi mahasiswa MM tetap menyarankan harus ada tesis. Karena itu bagian dari mereka untuk membuat riset secara mandiri. Jadi mereka harus mahasiswa MM juga harus belajar untuk membuat riset. Riset bisnis terutama. Kemudian bisnis intelligence. Nah ini yang juga mungkin sering kita jarang untuk kita ajarkan kepada mahasiswa. Untuk mengembangkan kemampuan intelijen mendapatkan informasi sehari-hari. Melakukan aktivitas persosialisasi, bergabung dalam organisasi untuk bisa mendapatkan informasi ewan. Nah ini yang seringkali kita lupakan. Kita hanya berkutat dan mengajarkan hal-hal yang sudah kita miliki datanya untuk kita olah. Cara umum bahwa kenapa kita perlu membuat informasi karena kita padahal yang kita hadapi adalah perubahan. Nah filosofi yang kemudian muncul juga adalah kenapa harus ada perubahan. Kenapa Tuhan menciptakan perubahan. Nah itu bisa jadi kemudian muncul pemikiran-pemikiran liar seperti itu filosofis. Tapi pada dasarnya itu memang bisa kita jawab juga. Kenapa Tuhan menciptakan perubahan. Nah ini adalah saya membuat semacam puzzle. Ada yang bisa menjawab ini sebetulnya membentuk kalimat apa Bapak Ibu teman-teman sekalian mahasiswa mungkin ada yang bisa menjawab kalimat apa yang saya tuliskan dalam slide ini. Bisa di open mungkin bisa di unmute. Ada yang bisa menjawab? Kita coba Pak gencar. Silahkan Pak Al-Buhari. Perubahan adalah kasih sayang. Iya. Ada kurang satu lagi Pak? Ada tanda gambar di atasnya? Perubahan adalah kasih sayang dari Allah SWT. Itu yang saya maksud Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tuhan menciptakan perubahan kepada kita adalah bentuk dari kasih sayang Tuhan kepada kita. Kalau tidak ada hal yang berubah maka hidup itu tidak menarik. itu bisa jadi membosankan. Kita bermain game saja kita tidak mau kemudian hanya main di level satu. Kita ingin level dua, level tiga. Jadi ada something yang challenging. Ada hormon endorfin yang kemudian bisa tergali dari diri kita. Jadi diciptakan perubahan kepada kita, kepada dunia bisnis, dunia pendidikan, dan seterusnya adalah untuk menjadikan manusia menjadi tertantang dan ketika tertantang hormon endorfinnya malah tersimuli yang menjadikan dia sebetulnya bahagia. Dengan kata lain, sebetulnya Tuhan ingin kita bahagia dengan menciptakan perubahan-perubahan ini. Kalau yang terjadi di krisis ini kita malah menjadi malah galau, kalut, bahkan kemudian malah tidak bahagia, Pak. Nah, maka itu yang kemudian menjadi filosofi, memang Tuhan di kitab suci sudah menyampaikan manusia itu seperti saya juga sukanya berkeluh kesah sih memang. Dikasih tantangan berkeluh kesah. Tapi kalau kita bermain game, ada tantangan level 2, level 3, kita tidak berkeluh kesah. Kita malah lebih ter-challenging. Bahwa hidup itu sebetulnya kurang lebih adalah seperti itu juga. Hidup adalah permainan game yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kesenangan. Nah, itu sebuah pemikiran filosofis kenapa ada perubahan dan perubahan itu harus ditangkap oleh manusia. Akan seperti apa perubahan ke depan? Tantangannya adalah kurang lebih seperti itu yang kita diskusikan. Beberapa praktis bisa kita lihat bagaimana BNG melakukan aktivitas untuk menangkap perubahan dan kemudian berusaha membagi men-sharingkan perubahan ke internalnya. Jadi ada aktivitas knowledge management. Sehingga dalam materi hari ini kita mendiskusikan bukan hanya masalah sistem informasi bisnis tapi kemudian dampak selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan knowledge management untuk menginternalisasi informasi-informasi perubahan-perubahan yang kemudian bisa kita hadapi. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga mendapatkan buku dari Huawei Build on Value bahwa Huawei Huang disitu menuliskan bagaimanapun aktivitas forecasting penting di perusahaan bahkan itu menjadi salah satu pengukuran kinerja during performance appraisal the manager ability untuk membuat penganggaran budgeting dan untuk membuat peramalan itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk appraisal apakah akan dapat promosi atau tidak. Jadi Huawei ini berusaha menunjukkan bahwa kemampuan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manager adalah untuk membuat forecasting untuk membuat peramalan. Nah itu mungkin hal-hal yang mendukung bahwa memang kita perlu melakukan peramalan bisnis dan sistem informasi bisnis. Tantangannya adalah kita tadi bahwa kita mencari informasi dari riset. Bahkan kalau dari pemasar kita menyarankan kita harus melakukan penelitian pasar nih. Tapi kemudian Steve Jobs menyampaikan kita tidak bisa tanya kepada konsumen karena konsumen yang tidak tahu apa yang kemudian akan dimaui produk-produk baru apa yang akan dibelinya di niat membeli di pembelian berikutnya akan seperti apa itu hanya sesuatu yang mungkin sifatnya awang-awang saja. Jadi tidak tidak benar-benar itu akan mengukur apakah dia akan membeli atau tidak. Kalau zaman dulu misalnya kita menggunakan Nokia atau BB dan ditanyakan apakah Anda terus akan menggunakan Nokia sampai mati misalnya. Apakah Anda akan menggunakan BBM sampai 10 tahun lagi bisa jadi. Kita mungkin masih menjawab ya karena tidak tahu akan ada perubahan apa. Ternyata kedua-duanya sudah kita tidak gunakan lagi. Atau kalau masih ada yang menggunakan ya berarti saya salah juga. Mungkin ada yang masih menggunakan Nokia? Nokia kalau packing. You can just ask customer. Karena pada dasarnya mereka juga tidak tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Padahal di pemasaran membangun loyalitas harus dimulai dari pemahaman kebutuhan dan keinginan sehingga kita bisa memberikan kepuasan dan loyalitas. Itu bagi saya adalah semuanya merupakan konsep yang diawang-awang sebetulnya. Karena keinginan konsumen di masa depan saja kita tidak tahu bagaimana kemudian bisa memuaskan mereka di kemudian hari. Tapi ketika kita membuat sesuatu dan kemudian menjadikan mereka menginginkan itu itu hal yang berbeda lagi. Jadi ini adalah hal yang problem yang kemudian dimunculkan oleh Steve Jobs yang kemudian bisa mempertanyakan tentang apa yang sudah kita ajarkan kepada mahasiswa juga apa yang sudah dipelajari mahasiswa. Apakah benar kita bisa melakukan riset terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah ini adalah challenge dari praktisi. Nah kemudian bagaimana kondisi krisis saat ini data menunjukkan terjadi irregularity yang cukup drastis. dan tidak bisa diprediksi dari kondisi flu yang sebelumnya. Wabah sebelumnya ada SARS, Ebola, tidak ada dampak ekonomi yang signifikan. Dampak yang signifikan terjadi dari dunia IP dan ekonomi. Tidak ada prediksi bahwa dunia kesehatan akan bisa menjadikan ekonomi menjadi turun. Nah ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran variable nih. Ada something new yang menjadi driver dari perubahan. sehingga ini tadi yang kita nyatakan bahwa terjadi irregularity yang lebih dominan. Data masa lalu tidak menunjukkan hal itu. Terjadi dominasi dari irregular. Dan data lain juga menunjukkan bahwa kalau sebelumnya kondisi krisis diakibatkan karena masalah ekonomi, nah ini dari faktor kesehatan yang bisa menjadi drivernya. maka ini yang kemudian nanti saya akan memunculkan konsep yang saya sebut dengan server leader for funds world. VUK-nya sudah berubah. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ini menjadi lebih drastis, lebih radikal. Dan bahkan VUK di era sekarang ini memunculkan fearful, unpredictable, novel, dan shocking. jadi menakutkan karena banyak informasi-informasi tentang korban meninggal yang terus kemudian bertambah, kemudian tidak bisa diprediksi karena lebih dominan faktor irregular-nya, something novel karena drivernya dari sesuatu yang baru, tadi bukan hanya dari aspek keuangan dan ekonomi, tapi ternyata dari dunia kesehatan. Padahal selama ini kita bicara masalah revolusi industri, itu bicaranya adalah tentang teknologi, perubahan IT-nya, perubahan teknologi dari mesin uap, kemudian menjadi listrik, menjadi penggunaan komputer dan internetisasi, itu menjadi revolusi industri empat. Ternyata drivernya bukan dari IT yang memang membangun revolusi. Yang kemarin kita sebut revolusi sebetulnya baru evolusi industri, yang pergerakannya bisa kita perkirakan. Yang terjadi saat inilah yang benar-benar kemudian menjadi apa yang disebut revolusi industri. Oke, sebelum saya saya lanjutkan dulu ya Pak, ini ada yang raise hand, saya lanjutkan dulu, kita mengejar waktu dulu dah, nanti baru kemudian penanya ini siapa raise hand, ada, nanti akan bisa ditulis di chat. Nah, ini tadi adalah problem dari aspek kesehatan yang kemudian irregulernya terlihat. Sekarang permasalahan spiritualnya yang saya munculkan untuk mempertanyakan tentang masalah peramalan. Bahwa di agama Islam ini dimunculkan, Allah menyampaikan di surat An-Amal maupun surat Al-An'am, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib. Masa depan itu adalah sesuatu yang gaib. Nah, bagaimana kita berusaha meramalkan sesuatu, padahal sudah dimunculkan nasnya bahwa tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib. Bahkan, para nabi pun tidak bisa mengetahui kondisi masa depan, sehingga ada nabi yang merasa putus asa, nabi Yunus alaih salam ketika merasa putus asa dengan kondisi umatnya, itu kan artinya beliau tidak bisa melihat masa depan kira-kira apakah lebih baik atau tidak untuk umat. maka kemudian beliau mengalami masa isolasi, dimakan di ikan yang besar dan harus berdiam dulu selama beberapa lama sampai kemudian beliau istighfar sehingga kemudian baru bisa dikeluarkan menyadari kesalahannya. Jadi, ada masa isolasi untuk nabi Yunus alaih salam. Nah, beberapa nabi yang mengetahui kondisi masa depan adalah nabi Yusuf alaih salam, nabi Khidir dan ganji nabi Muhammad salallahu alaih salam. Nah, bahkan nabi Musa alaih salam sekalipun yang pada saat itu ditanya seseorang siapakah manusia yang paling cerdas, maka nabi Musa alaih salam menyatakan, ya saya. Maka itu menjadikan nabi Musa harus diminta belajar lagi kepada nabi Khidir. Dan beliau gagal untuk mendapatkan ilmu dari nabi Khidir itu. Jadi, mempunyai kemampuan membaca masa depan, itu saya kira hanya dimiliki oleh nabi Khidir alaih salam dan beberapa nabi lain melihat masa depan dengan menggunakan sesuatu. Ini permasalahan spiritual lain yang juga mempertanyakan tentang apakah kita harus melakukan peramalan. Dari beberapa hadis muncul bahwa ramalan mujur sial itu adalah sirik. Bahkan ramalan menggunakan burung karena zaman dulu bangsa Kuraiz ketika akan berdagang, saya cair ya, ketika akan berdagang melepaskan burung. Dan burung itu terbang kemana? Kalau burung itu tidak mau terbang, ya berarti itu bukan saat yang baik untuk berjualan. Ketika burung itu ke kanan, nah itu makanya saat untuk berdagang. Jadi melihat mujur atau sial untuk aktivitas bertransaksi itu meminta persetujuan burung dengan kata lain. Burungnya terbang kemana? Ke kiri? Ke kanan? Terus? Atau hanya berhenti saja? Nah, kalau tidak punya burung jadi masalah lagi kalau burungnya mati dan sebagainya. Kemudian barang siapa mendatangi paranormal atau bahasa lainnya ramal, dikatakan bertanya sesuatu dan percaya kepadanya, maka sholatnya juga akan tidak diterima selama 40 malam. Nah, kita sholat terawih saja belum di 40 malam bisa jadi sudah ditolak semua kalau kemudian saya mengajarkan matahari peramalan bisnis. Nah, ini jadi seringkali kita percaya pada hal-hal yang sifatnya belum tentu. Maka untuk menjawab beberapa permasalahan itu ada konsep yang dimunculkan yaitu self-fulfilling prophecy. Kenapa beberapa ramalan itu benar? Ini ada konsep yang dimunculkan di psikologi yaitu self-fulfilling prophecy. Bahwa prediksi yang terjadi itu benar karena kita memang menjalani ramalan itu sendiri. Jadi kalau kita dipredisi akan sakit, kita sendiri kemudian akan berpikir dan merasa sakit dan akhirnya kita benar-benar sakit. kita dipredisi untuk sukses maka kita menjadi bersemangat dan kita kemudian menjadi benar-benar sukses. Itu adalah bentuk dari self-fulfilling prophecy. Tapi kemudian ada lagi yang memunculkan. Jangan-jangan self-fulfilling prophecy itu bisa jadi muncul karena ada teori konspirasi. Dengan kata lain gini, bahwa kenapa sesuatu itu terjadi? Karena memang ada usaha untuk menjadikan itu terjadi. itu adalah teori konspirasi yang berkaitan dengan wabah corona ini pun juga muncul teori konspirasi yang menyatakan ini memang ada kelompok terhenti menjadikan memang wabah corona itu terjadi. Jadi prediksi sudah dimunculkan awal oleh Bill Gates dan sebagainya dan itu benar-benar terjadi karena memang ada konspirasi untuk menjadikan profesinya fulfilling. bisa jadi mungkin seperti itu walau alam bisa bahwa seseorang bisa mempunyai visi ke depan kira-kira ini saya akan membuat produk seperti apa untuk menjadikan produk ini sukses maka kondisi seperti apa yang kemudian harus dibangun agar ini sukses. Kalau tidak ada kondisi pandemik yang WFH ini maka booming untuk aktivitas online tidak akan jalan maka harus dikondisikan bahwa harus ada WFH sehingga orang kemudian memiliki ada simulasi untuk melakukan aktivitas di rumah. Itu beberapa konspirasinya yang bisa muncul. Jadi bagaimana kita menghadapi kondisi FUK yang saya sebut istilahnya FUK-nya sudah berubah menjadi FUNS yaitu fearful, unpredictable, novel, dan shocking. Istilah FUNS saya munculkan karena memang kembali lagi perubahan itu diciptakan kepada kita filosofinya adalah untuk we are having fun. It's like just like a game. Baik. Dan untuk menghadapinya maka kita bisa menjadi seperti seorang server. Saya mohon maaf untuk yang raise hand saya jadi saya teruskan dulu nanti baru kemudian kita tanya-jawab. Berkaitan dengan masalah strategic planning sebetulnya juga dimunculkan oleh dalam bahwa perencanaan itu memang harus kita lakukan. Pemahaman saya terhadap surat Al-Hasr adalah bahwa dihendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita harus membuat beberapa pertimbangan-pertimbangan dan perencanaan-perencanaan untuk masa depan kita. Hari esok bukan hanya untuk hidup sebulan lagi dua bulan lagi bahkan untuk hari esok di akhirat. Jadi melakukan aktivitas perencanaan memang hal yang harus kita lakukan. Berkaitan dengan kondisi prediksi yang bisa jadi meleset maka ada suatu ungkapan yang menarik projection imprecise tapi but not useless karena pada dasarnya kita tetap butuh informasi kita tetap butuh pendekatan-pendekatan untuk melihat kondisi apa yang akan terjadi masa depan karena tanpa prediksi tanpa proyeksi ini maka bagian teknisi bagian operasional juga tidak bisa melakukan tugasnya jadi level bawah sampai manajer level atas untuk menjalankan tugasnya pengambilan keputusan harian bahkan untuk strategik mereka harus mencari informasi jadi untuk memperkirakan kondisi ke depan memperkirakan jadi bagaimanapun proyeksi harus dilakukan maka apa yang harus kita lakukan terhadap aktivitas peramalan bisnis kita pertama adalah stay optimis kita harus tetap optimis karena hidup adalah bagi orang yang optimis para nabi walaupun tidak mengetahui kondisi ke depan ya tetap kemudian harus melakukan usahanya walaupun perlu waktu 23 tahun bagi Muhammad ya tetap kemudian harus optimis kemudian mengingat kondisi yang tidak pasti maka dalam perencanaan itu dalam proses pengambilan keputusan yang kemudian harus kita lihat adalah skenario planning membuat skenario A, B, C, D dan itu semuanya filenya kita simpan kalau skenario A yang terjadi apa, skenario B terjadi apa, skenario C terjadi apa jadi kalau itu yang terjadi kita tinggal ambil filenya untuk kita lakukan langkah-langkah taktisnya jadi tugas dari seorang manager harus membuat beberapa skenario untuk beberapa kondisi yang mungkin ini kondisi optimis kondisi pesimis dan kemudian kondisi yang diantaranya dan kemudian kalau kita melihat apa yang dimunculkan dari dunia IT bahwa seperti yang disampaikan oleh Steve Jobs kita tidak benar-benar perlu untuk memahami kebutuhan dan keinginan dari konsumen yang lebih penting adalah bahwa perusahaan harus punya misi visi dan misi ke depan jadi kurang kata vision ya driven by vision dibanding kemudian mission lebih ini akan saya revisi yang saya maksud adalah driven by vision jadi harus punya mimpi ke depan harus berpikiran foresight ke depan setelah masa covid ini akan seperti apa visi itu yang kemudian akan mendrive R&D kita akan kita kembangkan untuk ke arah yang seperti apa jadi tidak menunggu apa yang terjadi pada konsumen tapi kemudian visi kita seperti apa contoh tadi Pak Willy menyampaikan kita bisa jadi harus mengarah pada 5G kalau China kemudian tidak bicara masalah 5G lagi tapi pada 6G jadi sudah mendiskusikan langkah ke depannya lagi sudah bermimpi untuk ke depannya akan seperti apa karena semua teknologi yang dibuat itu adalah dimulai dari visi itu kalau kita kita sekarang akan mengembangkan mobil yang bisa apa ya mobil yang kemudian otomatis tanpa supir itu butuh 6G karena kalau kemudian masih ada loadingnya jadi kita nyopir pakai driver AI artificial intelligence dan kemudian ada loading satelitnya masih mikir dulu teknologinya masih mikir dulu ada orang lewat akan ketabrak dulu baru ngeram jadi China berpikir masalah 6G ini masalah ketepatan waktu kecepatan untuk menyampaikan informasi harus secepat-cepatnya kalau tidak percuma mengembangkan artificial intelligence segala macam untuk masalah forecasting dan masalah sistem informasi bisnis termasuk riset kemarin saya melihat tayangan program yang menarik dari China's Intelligent Artificial Intelligent Mission jadi di salah satu acara itu dimunculkan adanya software Xiaojiu untuk di penggunaan big data analisis untuk aktivitas peramalan dan di challenge oleh seorang profesor bagaimana artificial intelligence itu kemudian untuk meramalkan berapa jumlah orang yang berkunjung ke kantin ketika ada acara event besar berapa orang berkunjung ke kantin dalam kurun waktu acara tersebut pembuat artificial intelligence yang bahkan bisa menjanjikan dalam waktu tertentu ini akan selesai dan kemudian bahkan nanti durasi waktu satu jam kita akan perkirakan satu jam itu ada berapa orang nanti akan ada prediksi yang sudah kita munculkan jadi dia membuat prediksi dari jam 5 sampai jam 6 ada berapa orang dan dari jam sekian sampai akhir acara berapa orang masuk ke kantin dengan kemudian standar deviasi tetap ada ini menjadi challenging bahwa dengan menggunakan big data maka kita juga bisa melakukan aktivitas forecasting sehingga sama intinya kita membaca data masa lalu nah bedanya dengan hadis nabi tadi bahwa yang dimaksud pemahaman saya dalam hadis nabi tadi bahwa aktivitas peramalan yang kita lakukan dengan menggunakan data yang tidak relevan contoh untuk meramalkan bisnis kita melempar burung tadi atau merasa mujur dan sial ketika ada hewan yang lewat oh kalau ada kucing hitam lewat walaupun mending kita tidak ke kampus deh kalau ada kejatuhan cicak mending kita tidak ke kampus atau tidak ke kantor nah itu sesuatu yang irrelevant berkaitan dengan peramalan bisnis sedang kemudian yang kita gunakan adalah dalam peramalan hanya membaca pola data di masa lalu nah ingat kembali lagi bahwa kita membaca pola data sehingga ke depan perlu adanya kombinasi bukan hanya menggunakan pola data yang bersifat kuantitatif tapi juga kualitatif untuk memunculkan masalah insight memunculkan masalah pengalaman memunculkan pengetahuan yang ada dalam diri seseorang jadi maka di pertemuan terakhir tentang forecasting methods yang lebih dimunculkan adalah mengkombinasikan metode peramalan bukan memilih metode yang paling tepat the best methods itu sangat untuk memilih the best method itu sesuatu yang sudah jadul jadi yang lebih bisa kita munculkan adalah mengkombinasikan beberapa teknik peramalan kualitatif kualitatif kuantitatif dengan kuantitatif kualitatif dengan kuantitatif demikian insyaallah materi yang saya sampaikan pada hari ini monggo saya berikan lagi kepada bu mahrina sari untuk memulai sesi tanya jawabnya monggo ibu baik Pak Kancar jadi menarik dimulai dari bagaimana prosesing memanfaatkan data data kemudian digunakan untuk forecasting nah tadi jangan juga berpikir forecasting itu meramal sesuatu yang tidak bisa diramal sehingga muncul ada yang istilahkan peramalan yang bersifat mistik tadi sudah dikatakan lagi dengan Kancar kalau kita meramal sesuatu yang tidak bisa kita pertanggung jawabkan bersifat mistik 40 hari dosa kita tidak bisa diterima kalau dosanya diterima salatnya tidak bisa diterima bapak ibu langsung saja pada intinya terakhir apa yang disampaikan oleh Pak Kancar adalah apa yang kita harus lakukan saat kita ingin meramal jadi pertama stay optimis kemudian jangan lupa skenario planning itu sudah kita buat dari awal beberapa berbagai skenario optimis pesimis antara keduanya dan itu kita simpan kemudian juga kita membuat sebuah komitmen pengembangan peramalan itu akan kita selalu lakukan karena dalam rangka R&D itu yang paling utama dasarnya adalah driven by vision and mission silahkan waktu tadi mungkin saya buka dulu Pak Ganjar ada beberapa pertanyaan terus ditujukan kepada Pak Willy bagaimana oh Pak Pak Ganjar bagaimana seberapa penting sebenarnya peramalan itu bagi yang saat ini usaha UMKM yang nampaknya yang sangat terpuruk dalam kondisi pandemi saat ini mungkin itu diskusi kita awalnya Pak Ganjar nanti bisa mohon teman-teman ada pertanyaan tadi sudah raise hand di chat di chat ke forum chatting kita silahkan Pak Ganjar Pak Willy dulu atau Pak Ganjar saya dulu tadi kena bicara peramalan berapa penting peramalan bagi UMKM baik penting atau tidak penting intinya akan kembali lagi pada masalah setiap manager setiap kita pebisnis harus melakukan aktivitas pengambilan keputusan nah ketika kita melakukan aktivitas pengambilan keputusan maka dari mana kita berani memutuskan artinya kan kita butuh informasi-informasi terlebih dahulu semakin banyak informasi maka kita akan bisa semakin baik dalam memutuskan contoh saja dalam menentukan jodoh dalam menentukan jodoh kanjeng Nabi meminta kita untuk melihat terlebih dahulu kemudian bertanya kepada orang lain untuk kita mendapatkan suara-suara tentang siapa si A, C, B, C, C dan seterusnya termasuk dalam hal perjodohan dalam bisnis seperti ketika kita melakukan merger kemudian kolaborasi itu juga butuh aktivitas perjodohan yang kita butuh informasi siapa si perusahaan A, B, C dan seterusnya jadi mencari informasi itu merupakan hal yang harus kita lakukan dalam perang juga seperti itu berapa kekuatan musuh berapa kekuatan kita harus melakukan aktivitas SWOT analysis jadi informasi penting forecasting itu adalah salah satu dari informasi yang bisa kita munculkan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan apakah memang itu satu-satunya tidak informasi kita bisa munculkan dari manapun jadi forecasting tadi dalam sistem informasi bisnis adalah salah satu hal yang kemudian bisa kita lakukan nah kalau ini sesuatu yang benar-benar baru bisa jadi akan sulit kita melakukan prediksi Anda kita punya startup bisnis dan ini benar-benar sesuatu inovatif kalau kemudian dilihat prediksinya akan sulit karena produk pembandingnya belum ada maka kalau kemudian harus membuat prediksi berdasarkan data runtut waktu data runtut waktu mana yang akan kita ambil nah jadi untuk kondisi tertentu bisa jadi kita tidak menggunakan peramalan bisnis karena hal itu benar-benar baru dalam kondisi seperti ini pun krisis seperti ini kita bisa jadi melakukan peramalan yang sifatnya lebih general saya kan lebih memunculkan bukan pada peramalannya untuk kondisi krisis karena kembali kita munculkan ini kondisinya irregular banget kalau irregular maka apa yang kemudian bisa kita dapatkan peramalan dalam hal lain yaitu secara kualitatif tetap bisa kita munculkan kita bertanya kepada beberapa orang atau mengikuti seminar-seminar itu adalah dalam rangka untuk mencoba mencari insight jangan-jangan orang ini bisa kemudian membaca kondisi ke depan dari data masa lalu siapa tahu dia punya kemampuan walaupun tadi seperti disampaikan tidak ada orang bisa melihat hal goib di kondisi ke depan jadi pada dasarnya peramalan bisnis tetap bisa kita lakukan tapi untuk kondisi krisis ini terutama adalah masalah kualitatifnya jadi expert judgment itu yang mungkin bisa kita munculkan mungkin itu Bu Marina baik Pak Genjak kita lanjut ini terkait dengan peramalan di lanjutkan per prediction tadi per prediction lalu meramalkan berlebihan mungkin ini sangat terkait dengan materinya Pak Willy kemudian tadi ada sebutkan salah satu the way what you would like to do ya cara yang harus kita lakukan itu dengan menggunakan open platform nah mungkin ini perlu penjelasan lebih lanjut ini pertanyaan dari Pak Sapri Jal Pak Willy Abdillah bisa kita apa oke makasih Bu Marina baik gini saya memulai diskusinya begini ya Bapak Ibu semua teman-teman pertama itu tadi tadi kita udah kita semua udah melihat lah kita semua sudah melihat bagaimana situasi dan dampak dari pandemi ini ke bisnis mungkin ada yang belum sepenuhnya aware atau belum sepenuhnya bisa melihat seperti apa saya ingin mengambil sebelum masuk ke UMKM secara umum sebenarnya bisnis itu kalau kita bicara pandemi ini maka dari sisi bisnis yang menjadi hal yang paling katakanlah itu menjadi yang paling vital itu adalah bicara soal likuiditas saya yakin nanti Prof Mahatma bisa membantu menjelasin beliau lebih menguasai di bidang finance jadi kenapa likuiditas karena kita tahu bahwa dari sisi supply bahwa perusahaan ketika ada pandemi maka produktivitas itu terganggu dan supply chain terdisrupsi karena orang-orang tidak dapat bekerja secara normal kemudian yang terjadi adalah supply mengalami permasalahan perusahaan banyak yang memutuskan untuk menutup pabriknya sementara yang terjadi adalah supply produk terganggu kemudian rantai pasukan atau rantai lebih luas lagi rantai nilai bisnis secara umum dari berbagai macam stakeholders perusahaan itu juga terganggu untuk delivery produk itu ke market di sisi lain kemudian kalau kita bicara dari sisi makro bahwa konsumen juga daya belinya menjadi menurun karena konsumen juga tidak memiliki income yang memadai untuk purchasing power menjadi turun karena tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membeli di sisi lain kemudian itu juga menyebabkan inflasi situasi ini kan seperti mata rantai yang terus berputar bagi perusahaan sebenarnya kita lihat dari sisi perusahaan baik itu perusahaan yang besar juga UMKM yang menjadi aspek yang paling vital di situ adalah likuiditas jadi bagaimana kemudian perusahaan harus menjaga likuiditasnya likuiditas untuk di satu sisi itu menjaga operasionalisasi tetap berjalan ketika dapurnya tidak jalan nah di sisi yang lain kemudian itu juga melihat bagaimana menjaga bagaimana sustainability dari produksi itu tetap dilakukan walaupun dengan kondisi yang makin turun nah lalu ketika kita bicara kemudian itu tadi UMKM misalnya tadi kan sebenarnya kalau kita bicara peramalan buat bisnis terutama buat UMKM kalau kita bicara tadi vitalnya adalah likuiditas maka sebenarnya di sini bisnis acumen skillnya bisnis itu menjadi sangat penting yang berkaitan dengan peramalan jadi bagaimana apa bisnis itu bisa melihat akan seperti apa magnitude dan kemudian itu durasinya pandemi ini ke depan seperti apa nah tapi permasalahannya adalah kalau kita bicara soal tadi itu UMKM permasalahannya adalah nah masalahnya adalah kemudian kalau kita bicara UMKM gitu kan kalau kita bicara UMKM maka kemudian itu mayoritas pelaku UMKM di Indonesia itu menyatakan bahwa mereka pesimis gitu loh dengan kondisi ini karena apa apa tuh mereka ketika survei yang dilakukan oleh apa tuh oleh pemerintah merindukan bahwa UMKM itu tingkat optimisme mereka untuk menghadapi situasi ini ke depan itu 75% itu mengatakan bahwa mereka tidak mampu bertahan dalam 3 bulan ke depan jadi PR mereka tetap ada likuiditas dan ini yang kemudian itu kalau kita melihat kebijakan bagaimana pemerintah kemudian itu mulai ancang-ancang untuk kemudian itu bulan Juni setelah lebaran ini ingin kembali apa tuh merelaksasi PSBB itu mungkin melihat situasi seperti itu juga jadi saya melihat bahwa kemudian apa yang dilakukan oleh oleh UMKM adalah bagaimana mereka bisa melihat satu menjaga likuiditas yang kedua adalah bagaimana mereka bisa melihat seperti apa dan kemudian itu durasinya pandemi ini ke depan itu seperti apa nah kalau kita bicara seperti ini maka kemudian itu peramala menjadi penting buat WKM dan bisnis secara umum nah kemudian tadi saya tadi menyampaikan tadi ada apa isu tentang yang ditanyakan tadi itu adalah berkaitan dengan ada dua pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan over agregasi dan disaggregasi jadi begini kalau kita bicara over agregasi itu kita bicara tentang sebenarnya apakah peramalat itu apakah data yang isunya adalah berkaitan dengan validitas data nah sekarang apakah data yang kita benchmark over agregasi ini bicara soal data yang data yang benchmark data yang katakanlah datanya itu data yang makro gitu kan dan data pembanding yang diambil dari tempat lain apakah data itu bisa mencerminkan data yang relevan buat kita nah contohnya itu adalah tadi saya katakan tadi adalah misalnya 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 perusahaan ini berada di Surabaya atau bisnis ini ada di Surabaya pertanyaannya adalah apakah data yang dirilis di nasional itu nanti relevan apalagi data global itu akan relevan terhadap bisnis yang ada di Surabaya tersebut nah ini yang kemudian itu menjadi isu nah over agregasi bisa terjadi ketika data itu tidak seperti data yang terlalu makro tersebut itu tidak sepenuhnya mencerminkan apa itu kondisi yang kontekstual buat data di Surabaya nah itu disebut dengan over agregasi lalu solusinya bagaimana solusinya adalah kita perlu data lain yang mencerminkan data kontekstual yang ada di Surabaya itu seperti apa nah maka kita juga perlu melakukan katakanlah survei data yang ada di Surabaya juga untuk melihat apakah data ini kemudian itu bisa apa itu similar dengan data yang ada di yang lebih luas dengan data yang agregat tadi yang kedua adalah yang lawannya itu adalah disaggregasi nah disaggregasi ini adalah bicara soal ketika data yang kita ambil itu terlalu mikro dan sifatnya itu kecenderungan individual kemudian itu apakah data ini bisa mencerminkan data kontekstual nah bisa jadi data yang apa itu data yang sangat mikro itu tidak merepresentasi data yang kontekstual pada pada bisnis itu misalnya begini misalnya apa data yang apa itu disaggregasi ini adalah misalnya data yang terjadi pada satu kelompok masyarakat tertentu gitu kan di satu wilayah itu apakah bisa mencerminkan data yang terjadi di dalam satu region misalnya kabupaten atau kota-kota atau bahkan provinsi di suatu wilayah nah disaggregasi itu bisa saja terjadi ketika misalnya apa kita kita mengambil apa itu mengambil pembanding itu data yang sangat mikro tersebut saya kasih contoh misalnya ada beberapa waktu beberapa pekannya lalu misalnya ketika media nasional itu merilis misalnya ada berita tentang misalnya ada kasus covid di suatu wilayah yang lalu kemudian itu ditunjukkan dengan bagaimana reaksi masyarakat terhadap terhadap kasus covid tersebut yang disitu resistensi sangat tinggi terhadap kasus itu lalu kemudian apakah data itu kemudian bisa menjadikan pembanding terhadap data di wilayah yang lain yang dalam satu wilayah misalnya region misalnya apakah itu kabupaten ataupun kota media di satu wilayah tersebut dan ternyata apa yang terjadi dalam satu titik wilayah tersebut tidak mewakili yang lain ternyata di wilayah yang lain yang masih dalam satu region itu tidak sama seperti perilakunya jadi disaggregasi dapat terjadi saya tidak bisa menyebut walaupun saya ingat daerahnya di mana saya tidak bisa menyebut itu tapi itu menunjukkan ada disaggregasi kemudian yang terpenting juga adalah bahwa disaggregasi ini sangat berkaitan dengan privacy dan isu disaggregasi ini juga berkaitan dengan privacy artinya ketika data mikro ini tidak bisa mewakili yang lain maka ada isu yang berkaitan dengan privacy misalnya bisa gak sih data ini melanggar hak-hak privasi seseorang nah lalu tadi ada pertanyaan berkaitan dengan platform open platform jadi begini jadi open platform ini disini adalah ada satu contohnya bentuknya yang bisa seperti aplikasi jadi ada beberapa aplikasi-aplikasi atau piranti lunak teknologi informasi yang peruntukannya adalah untuk peruntukannya itu adalah untuk membantu dalam menghadapi pandemi ini misalnya membantu untuk memetakan dimana distribusi atau sebaran kasus-kasus covid orang-orang infected itu PDP ODP seperti apa kemudian bahkan ada yang open platform yang sudah memberikan semacam prediksi nanti ke depan itu akan seperti apa ini disembuh dengan open platform positifnya adalah open platform ini membantu masyarakat karena di satu sisi dia gratis adanya masyarakat dapat memanfaatkannya secara gratis kemudian semakin banyak open platform itu semakin memberikan akses yang luas buat masyarakat untuk menggunakannya termasuk bisnis tapi yang menjadi isu disini adalah kembali ke metodologi bagaimana open platform itu melakukan data processing ini yang menjadi isu dimulai dari hulunya apakah data yang di input adalah data yang valid dan reliable terutama data itu valid dulu nah ini yang menjadi isu nah lalu yang kedua adalah kemudian apakah data tersebut dalam processing modelnya tidak ada dramaturgy atau tidak ada intervensi di dalam data tersebut ini jadi penting karena se apa se govern apapun sebuah aplikasi yang menjadi isu adalah siapa yang menjadi super adminnya di dalam data itu sebelum dirilis jadi bisa jadi ada intervensi di situ datanya tidak masalah tapi informasinya bisa menjadi bias karena ada intervensi pada saat sebelum data itu dirilis misalnya ada data yang tidak jadi saya bilang aspek transparansi ada data yang tidak ada informasi yang kemudian setelah diolah dari data itu tidak sepenuhnya dirilis jadi ini yang menjadi isu jadi kita sebagai pemah user ini yang menjadi concern buat kita adalah bagaimana kita tahu ketika open platform itu ditawarkan kepada kita coba lihat apakah bagaimana metodologi mereka dalam meng-input data mengambil data meng-input memproses dan bagaimana mereka merilis itu satu yang kedua adalah yang terpenting juga adalah kita juga perlu melihat apa motivasi dibalik open platform ini penting karena bagaimanapun sekarang selalu ada opportunity bisnis dibalik open platform karena the most valuable asset sekarang itu adalah data sehingga ketika data itu di-generate secara gratis kepada user maka selalu ada pihak yang bisa memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan bisnis jadi kita juga perlu aware maka disini kita bicara soal smart user itu seperti apa maka lihat dulu ketika kita install aplikasi lihat term of reference yang sering kita ignore coba lihat term of agreement apakah kita punya data apa saja yang bisa di-share yang bisa kita boleh kita share kita punya hak untuk mengamatinya seperti apa sehingga nanti ketika data personal kita kita serahkan kepada pihak itu vendor itu vendor aplikasi open platform itu apakah data tersebut tidak disalahgunakan nah yang terpenting adalah bagi kita adalah apakah data yang kita share itu akan digunakan semestinya apakah digunakan semestinya jadi ada dua hal sih sebenarnya yang penting berkaitan dengan open platform itu adalah pertama adalah bicara soal validitas metodologi yang mereka gunakan yang kedua adalah motif mereka untuk menggunakan itu walaupun motif tidak pernah diungkapkan tapi kita juga perlu cerdas untuk melihat bahwa apakah nanti data itu bisa dimanfaatkan seperti apa oleh mereka sehingga itu tidak menimbulkan masalah lagi di belakangan nah kalau ditanya tadi saya juga melihat chatnya apa sih nama jenis open platformnya saya nggak bisa sebut karena nanti saya jadi sponsor saya bilang pakai itu deh jadi sebaiknya itu nah tapi ada tipsnya begini kalau kita bicara soal validitas metodologi yang perlu kita lihat semakin independen vendornya maka akan semakin kita yakini bahwa apa tuh tata kelolanya semakin lebih baik ketika dia independen artinya tidak berafiliasi pada pihak tertentu itu akan lebih independen dan tata kelolanya akan cenderung akan lebih baik yang kedua adalah akses dia mendapatkan data itu seperti apa apakah data tersebut dia bisa akses dari berbagai sumber karena begini kalau kita bicara soal open platform pandemi itu kan setiap kali mereka melakukan collecting data itu yang mereka lakukan kan mereka melakukan survei awal kepada konsumen kepada user itu menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi dan perilaku dari si user nah lalu data itu kan dilakukan data itu dilakukan di analisis di proses nah dalam metodologi riset tentu kita tidak bisa menjamin sepenuhnya kan data yang diberikan oleh user itu valid tetapi kita berperasangka baik bahwa tapi yang menjadi isu disini adalah seberapa baik atau seberapa capable si aplikasi itu dalam mengenerate data kepada ke user semakin kemampuannya semakin tinggi untuk mengeret data itu data itu akan semakin baik data itu akan cenderung semakin baik tapi di ujungnya sekali lagi bahwa kita perlu melihat siapa demand behind the gunnya aplikasi ini penting karena disitu akan kita tahu bahwa kepentingan data itu informasi itu dirilis itu untuk apa ini penting perlu perlu cari-cari informasi ini milik siapa dibaliknya ada ada afiliasi kemana ini penting untuk kita lihat selain motivasi memanfaatkan data itu nanti juga sebenarnya data yang dirilis itu apakah bakal valid atau enggak itu juga kita bisa melihat siapa yang pihak dibalik itu vendor itu siapain saya pikir itu moderator yang bisa saya jelasin mungkin teman-teman yang lain yang hadir disini bisa memberi ini juga ya memberi tambahan terima kasih Pak Willy yang menarik semakin siang semakin menarik intinya tadi ceritanya open platform itu apakah bisa dipercaya datanya memang isunya adalah validitas data dari open platform dan kita saat ini banyak mendapatkan apalagi pada kondisi pandemik ini banyak kita mendapatkan open platform itu melalui grup WA ini Pak Willy informasi yang di-share melalui grup-grup WA itu juga walaupun kita lihat disitu ada sources-nya sumber sumber informasi itu juga masih kaya atau tidak valid ini yang mungkin isu pertanyaan kita proses dia mendapatkan data itu walaupun disetik from siapa sumbernya taken from siapa masih kadang-kadang kita merasakan dengan jadi itu yang tadi kata kunci Pak Willy tadi selain melihat validitas yang kedua adalah motivasi orang men-sharing tadi men-sharing saya kira Pak Willy apa memang semakin kita maju semakin menggunakan IT privacy akan menjadi semakin hilang juga kan Pak karena kita tidak bisa menjamin data itu tidak akan digunakan siapapun yang kemudian memberikan platform itu bisa jadi menggunakan data itu untuk kepentingan pribadi ataukah untuk dijual lagi untuk profit nah itu adalah hadiah dan kita sendiri pun dengan big data analisis sudah bisa menyedot data-data dari media sosial yang sudah kita teperluaskan itu juga Pak jadi ada paradoks sebetulnya semakin kemudian kita modern semakin privacy itu sebetulnya semakin hilang kalau mau privacy tinggi kita harus menjauhi dunia IT sepertinya ya betul karena kalau kita tidak mengizinkan tidak bisa menjalankan aplikasinya juga ya ya trade-offnya di sana itu maka kita sebagai user itu pintar-pintar untuk memilih data apa yang mesti di-share data apa yang mesti di-share itu yang menjadi issue dan kemudian yang perlu dilihat itu adalah gini ini kan kita bicara sebenarnya mix data jadi kan banyak pihak yang kemudian itu berbagi datanya lalu banyak-banyak pihak yang memberikan input baik itu input data juga kemudian input dalam berupa apa yang mesti dilakukan untuk menganalisis data itu ekspertisenya jadi yang perlu dilihat juga di sini adalah sebenarnya kurang lebih itu analoginya semacam seperti wikipedia artinya itu siapapun kan bisa menulis di sana lalu kan pertanyaannya apakah wikipedia itu ilmiah apa itu keilmiahannya itu bisa dipertanggung jawab karena kembali kepada pembaca sih sebenarnya bahwa apakah kita mau melakukan semacam semacam cross-check cek kembali referensi atau informasi yang kita dapatkan itu seperti apa tapi kalau memilih platform saya pikir tipsnya diantaranya itu adalah tadi bahwa coba kita cek kembali kan kalau kita sebelum mendownload itu kan misalnya di app store atau di e-store itu kan kita bisa lihat di play store kita bisa lihat apps itu yang pengembangnya siapa lalu kita bisa searching kok pengembang itu siapa kemudian kita bisa juga tahu dia dia betul-betul pihak yang independen atau dia punya afiliasi tertentu nah dari situ kita bisa juga search kan ini siapa lalu kemudian tuh kita bisa search juga kemudian tuh kalau platform yang kalau apa kalau apps-apps aplikasi-aplikasi apps yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini peramalan itu biasanya mereka kalau yang bagus itu menjelaskan metodologinya mereka seperti lembaga survei lah jadi mereka tuh menjelaskan metodologinya nah kita mestinya bisa apa tuh bisa mempelajari kan metodologi mereka ini tepat atau enggak itu yang kita bisa lihat terus mereka biasanya juga bisa menjelaskan ekspertis yang mereka gunakan itu siapa karena ini prinsipnya kolaborasi jadi crowdsource data ini menjadi isu ketika dia desentralize sehingga kita perlu apa tuh ya semacam kecerdasan dan awareness kita lah untuk membagi data dan menggunakan informasi yang mereka share melalui aplikasi mereka nah kalau kita bicara tadi disambil abu marina itu WA itu bertebaran data saya pikir itu bukan hanya bicara soal pandemi banyak hal-hal lain yang kita bisa tahu bahwa tidak sedikit yang disebar di WA itu adalah hoax sehingga kita perlu cross-check juga bahwa data itu yang informasi yang diberikan itu adalah informasi yang valid jadi silahkan dimanfaatkan open platform saya juga memanfaatkan open platform tapi gunakanlah secara bijak secara cerdas caranya itu adalah input data dilihat dulu siapa itunya siapa siapa yang menjadi vendornya kemudian kalau bisa di cross-check cara cross-checknya begini saya kebetulan punya akses dengan beberapa teman di garda depan lain yang kesehatan lalu saya tinggal lihat aja data di provinsi ini itu sama gak sih dengan data yang diambil dari input karena kan data yang dari saya kasih contoh aja pemerintah mengambil data itu kan dari dari Kemenkes Kemenkes itu kan kemudian ngambil dari unit-unit mereka di wilayah kita tinggal cek aja bahwa data itu valid atau enggak ketika dirilis di satu wilayah kita tinggal cek aja dicari tentu kita butuh insider info bahwa data ini sama gak sih dari situ kita tahu bahwa data itu valid atau enggak dan apakah ada intervensi di data itu di informasi itu ketika di proses itu ada atau enggak jadi memang perlu ini lah ya perlu upaya kalau kita mau nah kemudian yang terpenting juga bahwa tadi saya belum menyampaikan bahwa kita ngerasakan termasuk saya gitu bahwa peramalan ini punya efek psikologis efek psikologis itu adalah menimbulkan anxiety kecemasan kemudian memunculkan ketakutan gitu kan kekhawatiran bahkan yang berlebihan maka tidak heran kalau muncul panic buying dan segala macam gitu kan sehingga validitas informasi itu menjadi penting di sini di dalam peramalan sehingga jangan sampai apa itu dan disinilah karena kita yang hadir disini adalah ilmuwan atau akademisi jadi rasionalitas di dalam di dalam keilmiahan itu harus dipegang sehingga jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi yang didapat sumbernya data sumber datanya dari mana nggak jelas selalu kita kita anggap itu sebagai ini kan sebagai input yang sudah dianggap benar nah ini yang saya pikir menjadi menjadikanlah tradisi ya bukan hanya pandemi ini di luar pandemi ini juga segala saya pikir gitu Bu Marina makasih Bu makasih Pak ya karena boleh ya silah Ibu minta maaf Ibu ya ini masalahnya begini Pak Willy yang saya simak dari yang sekarang ini yang yang sekarang sudah banyak collab itu mereka tidak apa ya mungkin karena jauh dari informasi atau jauh dari edukasi jadi dia tetap memproduksi atau dia tetap beraktivitas atau berdagang terus sementara pembeli nggak ada kenapa pandemi ini dan ini ternyata bukan cuma di bawah aja ini yang di individual bisnis aja kadang-kadang yang di tingkat agak lebih educated juga udah mulai collapse juga nih karena prediksi sudah begitu karena berdasarkan informasi yang dapat ini kalau yang beredar di luar itu itu perkiraan untuk pandemi ini mungkin bertahun tidak hanya bertiga bulan ini sementara pandemi yang dalam jangka tiga bulan ini udah mengacaukan begitu banyak ini kemudian informasi yang muncul juga ngomong kalau kita bukannya ini dengan penguasa bukan tapi maksudnya informasinya sangat sedikit yang dari yang resmi ini yang paling yang lebih banyak itu yang tadi kata bapak dari WA dan ini bikin panik kebawah-kebawah nah itu makanya tadi apa nggak ada wacana misalnya komunitas macam Pak Willy untuk berbagi dengan orang-orang di bawah ini juga di samping dari maksudnya macam saya juga validitasnya seperti apa sih crosschecknya ini metodologi juga ini belajaran juga baru Pak bisa bagi apalagi yang di bawah di bawah nih Pak pelaksana-pelaksana bisnis kecil yang di bawah-bawah udah banyak yang bunuh diri sekarang bukan orangnya juga bunuh diri sekarang nah itu maksud saya jadi kalau misalnya disamping kita dari ada keluaran bisa juga ada yang bisa bagi ke bawah juga saya nggak ngerti bagaimana modelnya ini karena yang berat sekali pengaruh memang di masyarakat bawah karena perkiraan Amerika itu gejolak pandemik ini bisa berepek dengan sosial perusahaan sosial dan ini berpengaruh juga ke atas ke atas orang yang berpendidikan dan orang berkuasa juga terpengaruh nantinya karena ini pandemik ini mendunia dia dan itu bisa berlangsung bertahun-tahun bahkan baru pagi ini saya dapat berita katanya mungkin umur hiduplah pandemik ini akan ada maksudnya penyakit ini akan terus ada dan kita harus berkompromi dengan ini nah ini sementara orang-orang sudah bangkrut semua nih saya rasa misalnya orang-orang seperti Pak Will atau yang lain-lain bisa bisa apa ya gimana lah gitu ya pengetahuan bisa kita pahami Pak saya berisau tapi saya ingin menanggapi sedikit kemarin saya juga bukan kemarin beberapa waktu yang lalu kan saya melakukan wawancara kepada saya sudah bilang UKM sih karena ini ada masalah konotasi ketika kita mengatakan usaha kecil menengah kita mengecilkan usaha mereka sebetulnya jadi mungkin kita panggil mereka pengusaha saja sebetulnya sehingga klasifikasi kecil menengah dan mikro kecil menengah itu hanyalah untuk perbankan untuk mengklasifikasikan masalah pendanaan tapi kalau bagi kita pembelajaran kepada mahasiswa mereka semua adalah pengusaha sehingga ada semangat yang sama sebagai pengusaha sebagai pengusaha itu yang diharapkan adalah memang mental untuk tidak menunggu apa yang kemudian dari pemerintah namanya wira usaha kan mereka harus restaking mereka harus mencoba mencari solusi mencari celah apapun dan yang menarik adalah saya membuat beberapa video dengan beberapa pengusaha saya punya kenalan apa untuk pengusaha tempe itu juga dia mengalami kesulitan tapi yang dilakukan juga adalah hal yang luar biasa bahwa menjemput bola menelponi customer itu adalah hal yang memang harus dilakukan baik dari yang sektor pengusaha tempe sampai fashion itu melakukan aktivitas yang kurang lebih sama mereka berusaha untuk masuk ke dunia yang sifatnya online jadi paling tidak dia mencoba menghubungi lewat WA untuk konsumen-konsumennya jadi menjalin relationship itu yang pertama yang kedua adalah aktivitas berbagi ini yang seringkali menjadi masalah dan di perkuliahan juga tidak banyak kita seringkan karena kita kan banyak mendiskusikan masalah rezeki yang terrencanakan tapi kita jarang menyampaikan rezeki yang tidak direncanakan rezeki yang tidak terbuka dan salah satu hal yang bisa kita dapatkan dari rezeki tidak terbuka itu adalah dengan melakukan aktivitas berbagi nah ini yang seringkali dilupakan orang sehingga ketika semakin dia mengalami krisis semakin dia tidak mau berbagi nah ini malah hal yang kebalik sebetulnya nah bahwa berbagi itu harus ditingkat yang ceritanya pedagang tempe tadi pengusaha tempe ketika dia berbagi 40 tempe malah kemudian malamnya dapat pesanan 270 tempe di SMS ketika habis memberikan uang kepada ibunya jadi infak kepada orang tuanya sudah infak kepada orang tua lagi pak maka efek tidak terbuka dia kemudian juga mendapat rezeki lagi tambahan yang level menengahnya pengusaha batik yang mewah batiknya harganya ratusan ribu sampai jutaan dia juga hal yang sama dilakukan pertama kontak kepada customernya yang kedua aktivitas berbagi yang aktivitas berbagi itu kemudian disosialisasikan melalui WWA bahwa setiap pembelian jadi menggunakan CSR-nya yang cost-related marketing setiap pembelian ini akan didonasikan kepada yang membutuhkan dan itu difotokan diberikan kepada yang beli dia seneng yang beli seneng dan kemudian disampaikan kepada pembelian lain malah bertambah kemudian penjualannya jadi ini hal-hal yang seringkali di luar apa yang kita ajarkan kita masih bicara masalah perencanaan yang linear padahal Tuhan dalam surat Al-Imran 27 dan ayat 37 itu selalu memberikan rezeki itu tanpa perhitungan kita saja yang sering hitung-hitungan jadi pertama pengusaha kecil pun sebetulnya saya ingin memunculkan konsep ini dulu Pak ini buku yang e-book yang saya munculkan ketika di masa COVID nah ini ada model yang saya buat kita tadi menghadapi kondisi yang fearful unpredictable novel dan shocking kalau kita bicara masalah ombak nih lautan lautannya udah merah ombaknya besar nah ini bagi yang tidak paham untuk berenang ini memang sesuatu yang menakutkan saya tidak bisa berenang Pak jadi melihat ombak gede ya bisa jadi takut saya parang kritis saya tidak berani dekat-dekat ke apa ke tengah atau ke mendekati nah tapi bagi server peselancar ombak yang besar itu malah menjadi challenging bagi dia jadi pengusaha itu kan sebetulnya malah suka terhadap hal-hal yang challenging seperti ini mestinya itu bahasa lagunya kan pelaut yang hebat itu katanya kan akan suka di lautan luas yang penuh tantangan dibanding kemudian dia di lautan tenang Harvard Business Review juga memunculkan kita seringkali diskusinya itu untuk manajemen yang seperti kita berputar-putar di danau peramalan itu digambarkan oh kita melihat pola masa lalu seperti berputar-putar di danau nih paddling in the pond padahal kita yang terjadi adalah kita di lautan luas yang kita hadapi bukan kemudian melihat pemandangan di sekitar danau tapi memang kita harus mengarungi lautan itu nah ini pemahaman sebagai pengusaha ini yang kemudian harus kita sampaikan kepada mahasiswa jadi saya memunculkan konsep kita harus memberikan materi tentang server leader leader yang peselancar punya spiritualitas bisa memahami lingkungan kemudian melakukan aktivitas dengan cepat melihat ke depan punya visi untuk melakukan inovasi-inovasi tetap bersemangat kalau orang sudah tidak punya semangat lagi kalau ya tidak akan kemudian bisa menjalankan usaha sih Pak tapi kalau kita melihat saya bisa bikin apa ya ini dalam kondisi COVID ini kan saya Alhamdulillah bisa nanti mulai Mei sampai Juni akhir Juni nanti Alhamdulillah ada sekitar 15 webinar yang kita buat Pak di bulan Mei kemarin ada 5 webinar dan kemudian untuk bulan di bulan April ini ada 5 dan bulan Mei ini ada sekitar 10 webinar bulan Juni masih ada lagi nah ini kan saya malah kemudian melihat kalau kita berkolaborasi dengan memanfaatkan ID yang ada malah kita kemudian bisa survive dan bisa rebound bisa memunculkan sesuatu yang beda maka memang saya setujuin dengan Pak Safri bagaimana menularkan ke bawah untuk mental-mental server leader ini nah ini peran dari semuanya ini peran dari Mubale juga karena saya kadang mendengarkan ketika ada ceramah di masjid itu malah kemudian diskusinya hal-hal yang malah berseberangan dengan hal ini jadi bukan masalah membangun spiritualitas understanding rapid action for psych enthusiasm dan tetap risk management tapi oh ya jalani saja ini kan kemudian dari Allah dari Allah pun kita harus juga melakukan usaha pengamanan dulu bahwa kancing Nabi kan mengajarkan ya kuda itu harus ditali dulu jangan kemudian tawakal kepada Allah tapi kudanya dibiarin saja nah ini kan aktivitas kita melakukan effort itu tetap baru saja jadi new normal ini menjadikan kita tidak perlu kemudian benar-benar berhenti nantinya karena kita hanya bagaimana menyediakan kepada konsumen kita pelayanan yang lebih aman lebih nyaman bagi mereka enggak kemudian berdesak-desakan lagi karena berdesak-desakan bukan sesuatu yang baik lagi bisa jadi antrian ngambil di rumah nanti dia datang tinggal ngambil itu kan hal-hal yang harus kita pikirkan Pak untuk bagaimana konsumen nyaman dan tetap sehat untuk menjalankan bisnis dengan kita jadi ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan kepada di new normal ke depan itu sih Pak tapi saya setuju dengan Pak Safrizal bagaimana menularkan kepada mereka itu adalah tantangan bagi kita semua termasuk kita semua adalah membalik adalah penyampaian pesan kepada semua orang maka saya membuat beberapa webinar itu dengan menyampaikan masalah rezeki tidak terduga dan masalah hal ini adalah bentuk dari bagaimana kita berusaha menularkan hal-hal seperti itu sih Pak filosofi-filosofinya untuk masalah teknis silahkan Pak oke makasih Pak tadi Pak siapa Pak Safrizal Pak Safrizal saya melihatnya begini Pak Safrizal jadi pertama saya sepakat ya situasinya Bapak sampaikan bahwa saya juga termasuk orang yang Bapak tuh ya gimana bilangnya ya sosial psikologis itu melihat itu seperti situasi dan kondisinya seperti itu jadi begini bahwa pertama yang ingin saya katakan bahwa dari berbagai katakanlah itu para ahli katakanlah begitu yang punya kompetensi untuk melakukan peramalan punya pola yang sama menyatakan bahwa nobody knows kapan COVID ini akan berakhir ketika ketika negara China Korea Selatan lalu termasuk sekarang Eropa mulai mulai melakukan katakanlah itu relaksasi lockdownnya semua pada khawatir pada second wave-nya ya gelombang kedua apa COVID itu akan seperti apa dan seberapa besar tapi sisi positifnya bahwa pengalaman menghadapi gelombang pertama seharusnya menjadi lebih siap untuk menghadapi gelombang kedua tetapi sebenarnya yang menjadi kekhawatiran kita sebenarnya justru bukan pada pandeminya saja sebenarnya justru kekhawatiran kita adalah pada setelah ini kita tuh gimana sekarang aja kita dalam kondisinya kayak gini lalu setelah ini kita gimana caranya bangkit lagi gimana caranya menjadi normal kembali atau kan nanti itu situasi dan kondisi normal itu tidak seperti yang sebelumnya karena setelah pandemi ini ini yang menjadi isu yang menjadi fokus kita seperti itu sekarang kalau kita bicara bisnis secara umum dan UMKM secara khusus maka sebenarnya misalnya ini saya lagi buka nih apa tuh salah satu website yang dirilis oleh lembaga pemerintah yang menyebutkan bahwa 80% setidaknya 80% UMKM di Indonesia itu terdampak pandemi nah lalu detail yang disampaikan oleh Pak Sarfizal itu benar bahwa mereka mengalami seperti itu nah lalu sekarang apa yang harus dilakukan pertama adalah kita bicara bagaimana mengatasi yang sudah terjadi ini bahwa untuk kembali bangkit berarti kan tadi Pak Sarfizal mengatakan bahwa ada yang kemudian mereka melakukan produksi kembali untuk dari sisi suplai mereka ingin menambah lagi suplai apakah itu salah sebenarnya enggak salah karena bagaimanapun ekonomi itu digerakkan dari sisi demand dari sisi suplai harapannya ketika ada suplai maka kemudian itu nanti ekonomi akan bergerak nah permasalahannya adalah di sisi demand kita perlu juga kemudian itu ada stimulus untuk ini satu hal yang positif menurut saya itu ketika UMKM bisa bergerak sendiri tanpa ada stimulus dari pemerintah atau begitu menurut saya itu sudah suatu hal yang luar biasa saya malah berpikir malah sebenarnya ada stimulus buat UMKM supaya mereka bisa menyiapkan suplai tapi ketika mereka sudah menyiapkan suplai ini suatu hal yang sudah luar biasa mestinya mereka perlu stimulus untuk itu bentuk stimulusnya misalnya ada relaksasi pajak ada restrukturisasi kredit kemudian ada kemudahan untuk akses pembiayaan kemudian seperti sekarang jelang-jelang THR mereka bisa diberikan kemudahan untuk reschedule pembayaran THR dan segala macam jadi berbagai macam stimulus nah lalu ketika mereka sudah bisa sekarang asumsinya seperti Pak Saffir saya bilang bahwa mereka sudah mulai melakukan produksi untuk lalu perlu ada stimulus buat demand dari sisi demand apa stimulusnya ya itu yang kita sebut itu yang bansos dan segala macam itu perlu adanya stimulus supaya dengan adanya stimulus tadi mereka ada yang membeli produk mereka tapi kan kemarin kalau kita melihat di berita nasional ada sedikit perdebatan atau polemik berkaitan dengan printing money lalu kemudian bagaimana meningkatkan menstimulasi demand dengan cara mencetak uang lagi yang perlu kita lihat disini adalah bahwa mesti ada keseimbangan antara bagaimana menaikkan demand dengan kemudian supply permasalahan terbesar kalau kita lihat pandemi ini bukan menyerang demand yang pertamanya yang diserang adalah supply bagaimana ketika ada pandemi rantai nilai perusahaan proses bisnis itu terdisrupsi sehingga supply terganggu justru kalau Pak Sarfisa mengatakan bahwa supply sudah tidak ada masalah lagi berarti sekarang kita bermain dari sisi demand tapi sebenarnya bagi UMKM sebenarnya bukan hanya sisi demand yang harus dipertimbangkan justru supply juga mereka harus dipertimbangkan jadi sebenarnya disini yang menjadi isu secara konseptual bagaimana kita menstimulasi supply dan demand ini dari sisi makronya lalu dari sisi operasional teknisnya bagaimana disampaikan oleh Pak Ganjar dan saya menambahkan saja bahwa UMKM ini kan punya keunikan dibandingkan bisnis skala menengah dan korporasi UMKM di sini kan bisnisnya lebih banyak ke bisnis kolaborasi yang kemudian itu kolaborasi ini memang terdampak akibat adanya karena kolaborasi ini utamanya karena adanya komunalitas yang dibentuk karena adanya kegiatan sosial lalu ini terdampak karena covid lalu bagaimana caranya sekarang tantangannya para UMKM ini bisa belajar untuk mengubah proses bisnisnya yang disiasati agar model bisnis mereka yang komunal ini tadi itu tetap bisa berjalan secara komunal tapi tidak melanggar prinsip-prinsip physical distancing atau social distancing ini yang kemudian menjadi PR sekarang ini yang perlu dicarikan solusinya nah lalu apakah e-commerce bisa menjadi alternatif solusi bisa iya bisa enggak karena melihat 3 dekade atau 2 dekade terakhir itu tidak semua bisnis itu bisa ditransform ke bisnis digital nah kalaupun bisa ditransform PR lain lagi juga untuk bagaimana edukasi dan memberdayakan UMKM ini untuk belajar bagaimana mentransformasi proses bisnisnya jadi menjadi fokus kita itu sekarang adalah bagaimana UMKM ini diberdayakan kembali dengan mereka di-empower untuk mengubah proses bisnis atau lebih tepatnya menyesuaikan proses bisnisnya yang selama ini itu konvensional komunal itu kemudian kolaborasinya itu komunal secara konvensional secara fisik itu bisa diubah kemudian itu disesuaikan dengan secara digital nah itu yang menjadi isu juga yang lain menurut saya itu menjadi penting buat UMKM tapi sekali lagi bahwa sepanjang supply demand ini belum masih mismatch ini juga tidak bisa berjalan dengan baik jadi memang harus ada stimulus dari sisi supply dan harus ada stimulus dari sisi demandnya gak ada purchasing power supply-nya ada gak jalan juga purchasing power ada tapi supply-nya juga mandak karena terdampak COVID-nya juga gak jalan jadi dua hal ini akan lalu bagaimana delivery itu lalu proses bisnis ini yang perlu dilakukan apa itu proses penyesuaian nah kemudian kembali ke tadi itu ketika para forecaster mengatakan bahwa kita tidak tahu magnitude sama durasinya berapa lama lalu kita mengasumsikanlah kita berdamai saja dengan COVID-nya maka isu berikutnya adalah bagaimana kita menyiasati ini kalau kita bicara soal peramalan tadi ada pertanyaan lalu bagaimana kita bisa mendapatkan data yang valid bagaimana kita tidak kemudian selama ini jadi begini tentu kalau bicara pemerintah tentu pemerintah punya kepentingan yang lebih luas berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan katakanlah itu disclose datanya atau disclose informasinya mereka punya kepentingan yang lebih luas nah lalu bisa saja kepentingan itu tidak ketemu dengan kepentingan pihak-pihak tertentu nah lalu bagaimana kita menyiasatinya makanya saya bilang tadi kita perlu alternatif sumber informasi lain yang validitasnya itu kalau bisa lebih baik dibandingkan data yang tersedia sekarang nah lalu bagaimana caranya nah itu saya bilang tadi alternatif itu mulai muncul sekarang yang kita sebut dengan open platform itu nah sekarang ini yang menjadi isu adalah kita masyarakat itu sudah terbiasa terbentuk kebiasaannya itu informasi itu hanya dari sosial media terutama dari whatsapp jadi menganggap bahwa itulah sumber satu-satunya sumber informasi yang bisa dipercaya padahal sebenarnya sudah mulai banyak bermunculan open platform sekarang isunya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat terutama pelaku bisnis juga untuk memanfaatkan open platform sehingga punya alternatif informasi yang lebih valid dibandingkan dengan sosial media yang kebanyakan informasi itu overload float tapi kemudian informasi itu juga tidak relevan bahkan kebanyakan informasinya itu ada yang sampai ini yang menjadi isu lalu kembali ke pertanyaan tadi pak lalu apa-apa merek aplikasinya saya lagi saya gak bisa sebut merek aplikasinya tapi saya hanya bisa dari berbagai macam open platform itu kenali yang seperti tadi jadi saran saya adalah begini simpelnya begini whatsapp dibaca oke tetapi informasi yang banjir di whatsapp itu jangan ditelam lalu sekarang kalau mau mencari informasi yang lebih valid sekarang sudah mulai banyak bermuncul open platform yang metodologinya itu sudah lebih bagus sehingga validitas informasi ini jadi lebih baik dan ini yang kemudian itu perlu kita biasakan sekarang perlu kita biasakan tidak lagi hanya sekedar mengandalkan WA doang kita bisa menggunakan platform-platform lain saya pikir itu ya Mbak Marina mungkin tidak sepenuhnya puas dengan jawaban penjelasannya yang lain bisa menambahkan makasih makasih Pak Wilih ini masih ada beberapa pertanyaan lagi yang datang dari Pak Patriso Weda dari Universitas Air Langga ini khusus ditanyakan kepada Pak Wilih siapkah negara Indonesia melakukan pembayaran dengan metode cashless di tengah pandemi sebenarnya kayaknya bukan saya yang 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 menjawab ya tapi saya berikan ini gini ya sependek informasi yang saya miliki aja nanti mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan jadi begini jadi kalau kita bicara soal cashless payment infrastructure atau cash jadi negara melalui Bank Indonesia itu sejak 2013 itu sudah mencanakan lalu 2014 ketika modelnya sudah dibangun di 2013 melalui beberapa kajian lalu 2014 itu sudah 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 mulai melakukan kampanye dan kampanye itu dilakukan secara masif nah permasalahannya begini permasalahannya adalah ketika kita bicara soal cashless payment untuk membangun cashless society ini bahkan sebelum pandemi itu kan tantangannya banyak dan tingkat adopsinya juga masih rendah kenapa? karena kita bicara bukan hanya dari sisi aspek teknologi kita bicara juga dari sisi aspek sosial aspek personal jadi banyak faktor yang kemudian itu lebih dominan dibandingkan aspek teknologi kalau kita bicara infrastruktur sebenarnya cashless payment itu sangat tergantung pada platform pada dukungan infrastruktur teknologi informasi terutama internet nah kalau kita bicara internet satu hal yang kedua adalah listrik jadi jangan dilupakan listriknya jadi kalau kita bicara wilayah dari Aceh sampai Papua tidak semua distribusinya merata satu hal oke kita mengandalkan di daerah di kota-kota besar lalu pun di kota-kota besar yang sudah punya infrastruktur yang memandai yang menjadi isu berikutnya bukan hanya soal infrastruktur disitu ada kemudian juga bicara soal apa itu aspek sosio-psikologis orang untuk menggunakan itu 2014-2015 saya kebetulan pernah bantu BI di Bengkulu disini itu untuk kajian tentang cashless society itu juga walaupun infrastruktur memadai itu aspek sosio-psikologis itu sangat besar menentukan bagaimana apa kesuksesan dan kesiapan untuk melakukan ini gitu dan menariknya begini ya ini memang tidak apple to apple tapi saya bisa nunjukin beberapa fakta dan ini boleh dikritisi beberapa beberapa apa beberapa lembaga yang mencoba untuk mentransform mentransformasi layanan mereka secara digital menggunakan beberapa platform berbasis aplikasi seperti ini itu tidak banyak yang sukses dan tingkat kesuksesan dan proses migrasinya itu lama saya kasih contoh BPJS Kesehatan itu punya sebuah aplikasi namanya saya lupa ya namanya apa ya nama aplikasinya itu sekarang sudah lebih satu dekade mereka menyiapkan aplikasi itu dan itu ternyata tingkat utilisasinya itu di bawah 10% BPJS padahal BPJS itu jumlah penggunanya BPJS Kesehatan itu jumlah penggunanya itu kalau saya tidak salah itu sudah sekitar 120 juta kalau saya tidak salah dan itu jumlah penggunanya pengguna aplikasi itu JKN Mobile itu hanya kurang dari 10% ini contoh lalu ada lalu yang salah apa apakah kira-kira user yang tidak educated kayaknya tidak bisa juga disimpulkan seperti itu yang kedua di self-regulatory organization SRO itu ada namanya KSI KSI untuk investor itu bikin satu aplikasi nama aplikasinya Akses untuk investor kalau yang disini jadi investor itu kenal banget yang namanya Akses Akses itu dibangun sejak 2000 koreksi kalau saya salah kalau saya tidak salah itu proyek itu sejak awal sekitar 2009 atau 2010 saya lupa berarti sudah satu dekade itu tingkat penggunaannya utilisasinya itu masih di bawah 10% saya gak tahu yang terakhir itu masih data yang saya pegang satu setengah tahun yang lalu jadi poin saya adalah memang mengubah aspek sosial-psiologis ini tantangan besar dalam migrasi hal-hal kayak gini nah lalu kalau kita bicara tadi ini open platform lalu kemudian masyarakat ini kemudian diajak untuk menggunakan ini ini isu yang lain juga padahal open platform ketika metodologinya bagus itu jauh lebih informatif dan lebih useful dibandingkan sekedar menggunakan WA yang sumbernya gak jelas itu belum lagi WA itu kan siapa saja bisa itu jadi memang tantangannya macam-macam jadi memang kalau untuk jadi lebih baik ini effortnya harus lebih besar jadi saya sarankan memang kita mulailah belajar untuk menggunakan media-media yang metodologinya bisa lebih dipercaya lebih ilmiah tapi memang ada effort dan proses migrasi ini gak gampang sehingga harus ada upaya edukasi juga nah jangankan hal seperti itu bicara soal di populasi yang lebih luas di perusahaan pun migrasi sistem informasi gak gampang berdara-dara dan banyak paradoksnya beli mahal-mahal juga banyak gak digunakan kalaupun digunakan tidak optimal jadi memang ini hal yang gak gampang tapi saya ingin katakan bahwa itu pilihan yang lebih baik tapi kemudian apakah kita mau menggunakan itu isu lain nah lalu kita perlu juga mengedukasi masyarakat ini untuk bagaimana pelan-pelan menjadi lebih literate lebih literate nah kalau kita melihat pembanding ya misalnya seperti Cina Korea Selatan termasuk Singapura kan salah satu yang membantu mereka menghandle COVID dan membangkitkan kemudian ekonomi mereka itu salah satunya open platform ketika open platform itu masyarakat itu sudah terbiasa dengan itu lalu mereka menganggap itu bagian dari gaya hidup mereka untuk seperti itu nah lalu mereka lalu negara itu lebih mudah untuk mengelola dan mengendalikan pandemi dan ekonomi menjadi lebih baik nah kita sekarang apakah mau seperti itu atau enggak masyarakat kita yang sangat majemuk seperti ini itu gak gampang juga untuk diajak mungkin itu penjelasan saya Bu Marina ada tambahan sedikit mungkin Pak jadi berkaitan dengan cashless society ini saya kira beberapa kondisi itu menunjukkan pengguna itu seringkali harus dipaksa seperti penggunaan itol kalau gak dipaksa itu akan lama proses sosialisasi jadi walaupun kemudian ada kejolak itu kemudian ya tetap akhirnya orang akan mengikuti itu itu kan bentuk dari paksaan terhadap penggunaan imani sebetulnya jadi seringkali yang terjadi di pengguna itu adalah bukan menjadikan mereka rela untuk menggunakan itu karena untuk kesuka relaan itu butuh sosialisasi butuh waktu yang panjang tapi kadang perlu kemudian dipaksa nah bisa jadi nih tadi kan kalau kita mendiskusikan masalah apakah memang benar ada teori konspirasi ya mungkin bisa jadi untuk menjadikan orang terpaksa menggunakan imani untuk menggunakan orang kemudian menggunakan zoom atau apapun lah bisa jadi kemudian ini adalah bentuk-bentuk dari usaha memaksa seperti itu karena contohnya ya memang ya imani kan berhasil juga jadinya kalau kemudian misalnya yang tadi BPJS tidak disediakan secara online akan susah secara offline akan susah karena mereka yang lanjut usianya bukan generasi milenial itu masih belum bisa aware untuk melakukan aktivitas goyang jempol nah tapi kalau generasi milenial goyang jempol kan sudah tidak masalah jadi saya kira kalau pindah ke aplikasi mungkin mereka sudah terbiasa membayar dengan OVO dengan GOP dan seterusnya mungkin itu sedikit tambahan saja sepakal Pak sepakal baik ya Pak Willy dan Pak Kancar ya jadi bisa kita simpulkan bahwa cashless payment itu ya tergantung dari user ya dari demand dari pihak demand yang banyak berkembang sekarang ini Pak dari supply ya dari PCC supply pebisnis banyak juga memanfaatkan mengembangkan proses cashless payment nah mungkin Indonesia user Indonesia yang mungkin terutama ini orang-orang yang usianya non-youngers yang sudah getting old ini yang memang belum terbiasa memanfaatkan cashless payment ya cashless payment ya ini sebagai tantangan bagi supplier nanti ya dari pelaku kebisnis yang memang memanfaatkan pembayaran cashless payment lanjut ini Pak Willy dan Pak Kancar ya ada pertanyaan dari Pak Kancar dari Pak Mirwan Ngarim ya sudah saya jawab langsung itu sebetulnya secara private oke saya jawab oh sudah dijawab ya tentang masalah apa ini kan Pak Mirwan tentang peramalan dan sistem informasi dikaitkan dengan kebijakan pemerintah itu ya iya betul saya kira itu hal yang agak berbeda dan masalah kebijakan pemerintah itu saya jawab disitu ini berkaitan dengan bagaimana kita benar-benar menggunakan konsep leadership followership karena bisa jadi leader sudah bagus tapi kemudian followernya yang tidak bagus ini masalah juga jadi masalah atasan bawahan apakah di level struktural ataukah non-struktural itu adalah masalah follower dan leadership yang seringkali memang menjadi masalah kita kita menuntut leader tapi kita tidak menuntut diri kita sebagai follower yang baik itu yang pertama saya jawab seperti itu kemudian yang kedua bisa jadi ini seperti yang sampaikan Pak Willy masalah sektoral dan masalah kondisi agregatnya bisa jadi berbeda data yang di Indonesia data dunia bisa berbeda dengan data di daerah-daerah itu ya Pak Willy sehingga bisa jadi kebijakannya bisa kemudian berbeda atau bisa jadi kemudian jawabannya adalah interaksi dari keduanya yaitu memang kita bisa jadi menjadi follower yang bandel bikin kebijakan sendirilah atau kemudian ya bikin aturan sendiri tidak pakai masker tidak apa-apa tidak cuci tangan tidak apa-apa dan seterusnya itu adalah bagaimana kita masih belum benar-benar belajar menjadi follower yang baik mungkin itu kalau jawaban saya terima kasih Pak Kanjar siap Pak Kanjar warga fakultas ekonomi dan bisnis unit selampung ini Pak Kanjar ini senior kami senior kami Pak Willy ada tambahan terkait dengan kebijakan pemerintah sejauh mana ini terkait dalam pengembangan sistem informasi bisnis untuk antisipasi krisis ke depan silahkan Pak Willy kalau ada pemerintah bahan maaf Bu Marina agak putus-putus tadi Bu gimana Bu pertanyaannya ini terkait dengan pertanyaan Pak Mirwan ya tadi Halo ya dengar Bu yang di chat Pak yang di chat itu kan ada pertanyaan Pak Mirwan tentang masalah kebijakan yang seringkali upaya menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah itu seperti apa jadi seringkali kebijakan pemerintah dan pusat tidak linier ada yang kemudian PSDB ada yang tidak nah itu kan jadi saya langsung menjawab di chat itu seperti itu sih tadi ada bisa jadi karena memang tidak paham sebetulnya leader dan follower itu perannya seperti apa yang kedua adalah karena memang kondisinya yang berbeda sehingga kebijakannya perlu berbeda yang ketiga adalah interaksi ke duanya kalau mau ditambahkan oke saya mungkin akan menjawabnya menambahkan gini aja ya saya tuh tidak bermaksud apapun ya kita bicara realitas begini di satu sisi bahwa ini realitas ya dan boleh didiskusikan bahkan boleh didebatkan maksudnya begini para epidemiologis bukan virologis nih epidemiologis itu kan beda nih virologis sama epidemiologis kan kalau virologis kan yang yang belajar tentang virus itu seperti apa perilaku virus itu seperti apa caranya kalau epidemiologis kan bicara soal bagaimana virus itu udah lepas terus kemudian tuh berkembang seperti apa lalu dampaknya nah epidemiologis menyatakan bahwa pandemi itu bisa di bisa di ditekan atau bisa diminimalkan bahkan bisa dikendalikan itu caranya adalah kita melakukan apa tuh pembatasan aktivitas sosial menurut menurut para epidemiologis seperti itu lalu muncullah kebijakan yang namanya lockdown kita mulai dari situ dulu dan tidak ada yang membantah itu sampai dengan ini kan belum ada bantahan bahwa katakanlah itu keputusan tentang lockdown itu salah semua menyepakat itu seluruh dunia mengatakan itu benar karena memang dari epidemiologis dari perspektifnya mengatakan seperti itu nah sekarang begini sekarang kita bisa melihat tesnya kalau lockdown di satu sisi apakah lockdown punya impact impactnya adalah tanpa lockdown pun kita sudah mengalami impactnya nah sekarang dengan lockdown impactnya seperti apa impactnya adalah jelas bahwa ekonomi akan makin slow down maksudnya begitu nah ketika ekonomi akan semakin slow down kondisinya akan makin parah lalu bagaimana caranya ekonomi itu tidak tidak makin merah ketika terjadi lockdown maka jalan satu-satunya adalah kemudian itu harus kalau di bisnis itu adalah ketika kondisi krisis maka yang harus dipegang adalah yang vital adalah likuiditas kalau kita bisa bicara likuiditas yang paling itu adalah yang paling utama adalah cash apa itu likuiditas yang paling liquid lalu bagaimana caranya untuk menjamin itu ada lalu harus ada stimulus pertanyaannya sekarang adalah apakah kemudian itu kita siap dengan kondisi seperti itu maka kemudian itu yang terjadi adalah kondisinya seperti sekarang maka kalau bicara kebijakan pemerintah seperti ini Bapak Ibu silakan nilai sendiri aja bahwa memang realitasnya bahwa kondisi sulit untuk kemudian itu melakukan lockdown karena memang untuk memberikan stimulus itu bahkan ketika negara menerbitkan surat utang negara pun tidak semudah itu untuk menyiapkan kata-kata itu likuiditas untuk stimulus seperti itu nah lalu kalau sudah kondisinya seperti itu apa yang harus dilakukan berarti kan kita bicara bagaimana lalu muncullah tagline bagaimana berdamai dengan covid ketika ujungnya juga belum pasti ketika bicara soal bagaimana berdamai dengan covid berarti isunya adalah bagaimana bagaimana keseimbangan supply demand ini bisa kembali normal kalaupun tidak dengan normal seperti sebelumnya ada keseimbangan baru nah berarti kan stimulus itu difokuskan pada sisi demand dan supply tadi saya melihatnya seperti itu nah lalu sekarang bagaimana dilihat dari dua sisi dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat sebagai leader dan followernya lalu bagaimana tentu kemudian itu kalau kita bicara dalam konteks yang lebih kecil misalnya organisasi seperti juga dalam konteks yang lebih besar bernegara tentu harus ada sinkronisasi kan antara apa yang ditetapkan kebijakan oleh apa tuh oleh negara dengan apa yang harusnya dijalankan oleh masyarakat ke follower nah ketika ketika alignment itu tidak ada ya gak jalan gitu karena masing-masing punya perspektif sendiri kan gitu kan nah sehingga dan kalau kita gak usah bicara Indonesia negara yang maju sekalipun kan kita lihat kan apa yang terjadi dengan Itali gitu kan bahkan Amerika gitu kan bahkan mereka punya perspektif yang berbeda sehingga mereka mengalami situasi seperti sekarang jadi memang harus ada apa tuh satu harus ada alignment bahasa saya bukan satu visi lah tapi alignment bahwa ketika negara punya ini seperti ini apakah followernya akan ikut seperti itu juga atau enggak nah tapi kan masalahnya kita kan hidup di negara demokrasi semakin demokrasi semakin bermasalah sebetulnya Pak negara-negara yang apa hak asasi manusianya banyak dituntut itu yang paling pandeminya semakin hebat kan sedang negara-negara yang lebih tertutup itu hipotesisnya menjadi semakin baik sebetulnya ya malam-malam lah nah itu ini tricky ini tricky question ya ini diskusinya saya dapatkan dari diskusi Pak Mardiku sama Pak Helmi Yahya ini ini soalnya tricky question menjelaskannya agak rumit ya ya gitulah ya gitulah masing-masing udah tau lah gitu gitu Bu Marina Alhamdulillah jadi hampir jam setengah 12 ini Bu Alhamdulillah tapi saya ada satu tambahan Bu Marina berkaitan cashless payment tadi kan pertanyaannya apakah negara siap apakah pemerintah siap kalau pertanyaan pemerintah bukan negara kalau negara kalau pertanyaannya apakah negara siap saya optimis siap tapi kalau pemerintah siap atau apakah pemerintah siap itu pertanyaan yang jawabannya agak panjang kalau saya bicara negara karena sebenarnya kita tidak mesti nunggu pemerintah sekarang banyak pihak-pihak di luar pemerintah yang sudah menyediakan banyak sekali platform cashless payment jadi kita bisa memanfaatkan itu dan sebelum pemerintah memulai pun market sudah memulai duluan dan ini kan masalah mekanisme pasar dan kalau kita bicara soal cashless payment itu tinggal konsumen itu tinggal melihatkan mana yang lebih banyak memberi manfaat sepanjang itu memberi manfaat mereka akan ke arah sana mana gulanya lebih manis atau lebih banyak gulanya akan ke sana jadi tidak mesti nunggu pemerintah nah mereka market akan menilai sendiri saya pikir seperti itu kalau level negara kalau pemerintah diskusinya agak panjang karena kan negara kan multi aspek harus melihatnya kira-kira gitu diskusi yang sangat menarik ya mungkin sebelum saya akhiri dari saya saya pesan pernyataan simpulan dari pihak dari Pak Willy Abdillah dulu silahkan Pak Willy oke pertama yang bisa saya simpulkan pertama adalah bahwa organisasi secara umum pelaku bisnis secara khusus perlu untuk pandemi ini adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai blessing in disguise artinya itu kalau kita bicara soal peramalan bisnis human skillnya perlu ditantang untuk makin dipertaja makin diperkuat terutama bagaimana belajar melihat mengantisipasi proses perubahan di pasar itu seperti apa di market itu seperti apa sebenarnya dengan atau tidak adanya pandemi ini menjadi sebuah kebutuhan mendasar bisnis bahwa mereka harus punya bisnis human bahkan mereka harus merencanakan perubahan itu seperti apa dalam jangka menengah bahkan jangka panjang bahkan sampai 30-50 tahun mereka harus punya perencanaan itu seperti apa perubahan kalaupun tidak ada driver perubahan mereka yang harus menjadi driver perubahan nah sekarang pandemi memaksa untuk melakukan ini nah masalahnya adalah uniknya adalah bahwa sampai saat ini itu belum ada sistem di dunia ini yang mengakui mereka siap untuk menghadapi pandemi nah ini memang semacam kalau dalam ekonometrika itu kayak shock kemudian itu tidak ada yang menyangka bahwa shock ini akan seperti ini dan belum ada sampai sekarang yang punya resep khusus untuk mengatasi shock ini seperti apa jadi sekarang ini masih dalam proses melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mencari keseimbangan baru nah yang kedua adalah berkaitan dengan forecasting tadi atau peramalan tadi atau business equipment berkaitan dengan peramalan kalau kita bicara soal peramalan maka yang kita perlu lihat adalah bahwa skill peramalan skill business equipment ini yang terutama berkaitan dengan peramalan ini perlu untuk mempertimbangkan atau memperhatikan beberapa hal penting hal penting itu berkaitan dengan pertama itu adalah bahwa apakah metodologi dalam melakukan peramalan itu sudah tepat yang kedua data itu seperti apa validitas data itu seperti apa dan yang terpenting juga adalah bahwa informasi yang dirilis itu apakah informasi itu bebas nilai seperti value dan bebas intervensi ini juga penting karena kita perlu melihat siapa orang dibalik atau tidak dibalik siapa yang merilis data tersebut nah kemudian juga yang kita lalu ada beberapa tips untuk mempercayai data membaca data dan mempercayai data itu ada beberapa tips nah salah satu tips yang penting itu adalah sekarang sudah ada teknologi yang membantu untuk menyediakan data dan informasi menyediakan informasi memprosesi data memprosesi data dan menyediakan informasi lebih baik itu adalah yang kita sebut sebagai personalize prediction dan itu ada dalam teknologi artificial intelligence dan sekarang sudah mulai banyak dimanfaatkan oleh perusahaan oleh organisasi dan termasuk digunakan oleh open platform jadi open platform itu juga menggunakan AI sebenarnya dan itu menjaga data tersebut bebas nilai dalam proses tapi dalam proses datanya tapi dalam dalam rilisnya itu isu lain bisa saja informasi itu kemudian diintervensi jadi sudah ada alternatif tapi yang menjadi isu adalah bagaimana kemudian kita menjadi lebih terliterasi untuk kemudian belajar dengan perkembangan yang seperti sekarang ini yang kita lihat ada open platform ada AI dan segala macam itu untuk digunakan dalam proses bisnis kita dalam melakukan peramalan itu hal yang overall saya ingin melihat bahwa tadi dari berbagai macam pertanyaan tadi bahwa kita sampai dengan sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan banyak pihak yang melarang tapi belum ada pihak yang secara apa itu kata-kata itu lebih probabilitasnya lebih pasti untuk melihat seperti apa ke depannya normalnya seperti apa dan kapan normalnya juga belum ada yang bisa memprediksi yang jelas adalah bahwa kita mesti survive kita ini maksud saya itu adalah konsumen produsen pelaku bisnis itu mesti survive nah lalu bagaimana mengatasi ini jadi ada existing condition yang harus segera diatasi dan ada future condition yang harus diantisipasi nah existing condition itu adalah semua yang sudah terdampak oleh covid ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk untuk membangkitkan kembali stimulus ini menjadi penting walaupun ini adalah domain pihak tertentu yang punya kewenangan tetapi di sisi lain adalah bahwa perlu kita lihat adalah pandemi ini memaksa saya mengatakan memaksa ada yang kemudian dulu tahu tapi tidak mau melakukan sekarang memaksa untuk kita melakukan penyesuaian untuk penyesuaian model bisnis kita dan proses bisnis kita nah pelaku bisnis terutama harus aware dengan ini supaya mereka bisa survive nah yang terakhir adalah saya ingin melihat bahwa kita kita berharap bahwa bagaimana upaya kita untuk survive ini nanti bisa kemudian itu di 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 ikuti secara ini ya secara komunal bahasa saya itu komunal ya bukan berjamaah ya komunal artinya itu semua pihak mengambil peran yang yang apa peran yang sama untuk bagaimana kita berdamai dengan covid ini seperti apa nah salah satunya adalah dengan seperti ini artinya tuh webinar ini adalah upaya kita berdamai dengan covid artinya banyak hal yang kita bisa lakukan secara produktif dan menghasilkan sesuatu yang baik saya pikir itu Bu Marina terima kasih Bu terima kasih Pak Willy jadi kesimpulan yang menarik bahwa intinya kita harus bijak dan produktif dalam menghadapi situasi pandemi dan krisis ke depan itu ya dalam dengan memanfaatkan berbagai data dan informasi yang valid itu yang bisa saya simpulkan dari Pak Willy ya yang berikutnya Pak Ganjar mohon kesimpulan baik saya akan coba menutup dengan kembali ke model yang saya tawarkan di ini baru keluar di masa pandemi ini juga dan ini memang berkaitan dengan kondisi pandemi saya memberi nama VUK yang berikut fans nah berkaitan dengan ini sebelumnya saya minta izin untuk ada lagu yang kurang lebih sesuai Bu untuk kesimpulan yang akan saya munculkan aku masih seperti yang dulu itu adalah lagu yang pada dasarnya tidak harus kita lakukan saat ini jadi aku masih seperti dahulu padahal dunia berubah itu bukan lagu yang baik untuk kita ikuti kita harus terus move on tapi di baik lagu yang bagian referennya bagus malam ini tak ingin aku sendiri itu adalah kondisi yang menjadikan kita harus menyadari bahwa kita jangan sampai kehilangan konsumen kita kita di dunia pendidikan jangan sampai kita kehilangan mahasiswa karena kemarin kita mendiskusikan beberapa mahasiswa mengajukan apa ya semacam cuti bahkan mengundurkan diri juga jadi bukan hanya di dunia bisnis mahasiswa mengajukan mengundurkan diri jadi beberapa perguruan tinggi swasta ini mengalami masalah nih dengan adanya COVID-19 berkaitan dengan masalah itu jadi lagu tersebut memunculkan kondisi bahwa apa yang harus kita lakukan di pembelajaran kita itu juga harus kita sesuaikan terutama karena materi hari ini adalah tentang peramalan bisnis dan sistem informasi bisnis harus ada penyesuaian nih bahwa kita bicara masalah sesuatu yang fearful unpredictable yang novelty beberapa hal yang menjadi driver dari perubahan itu kita harus sampaikan kepada mahasiswa bukan hanya dari segi IT dan juga bukan hanya dari segi ekonomi ternyata banyak hal-hal baru yang kita harus buatkan mitigasi risikonya ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai manager itu harus melihat risiko dari berbagai hal terutama hal-hal baru yang belum diprediksi sebelumnya ini adanya COVID-19 ini memunculkan adanya pembelajaran tersebut bagi saya dan juga bahwa untuk mata kuliah seperti peramalan bisnis dan sistem informasi bisnis kita harus memunculkan hal-hal baru juga kita tidak bisa hanya sekedar survei mengedarkan questionnaire secara langsung dari orang ke orang yang saat ini menjadi sesuatu yang harus dihindari bahwa sekarang dunia penelitian itu sudah mengarahkan risetnya dengan menggunakan big data analisis kita sudah banyak berinteraksi melalui online terutama di masa WF maka bagaimana kita memanfaatkan data itu sehingga tidak lagi memperkerjakan orang tapi dengan artificial intelligence dengan big data analysis kita juga bisa mendapatkan informasi jadi intinya adalah sebagai manager harus membuat keputusan keputusan harus ada informasi sebelumnya untuk mendapatkan informasi kemampuan kita untuk mendapatkan informasi itu dengan teknologi terkini adalah suatu tantangan itu menjadikan sebagai leader harus memiliki spirituality pemahaman terhadap kondisi lingkungan dan pemahaman terhadap hal-hal baru yang terjadi untuk melakukan aktivitas yang cepat tanggap responsif tapi tetap berwawasan ke depan punya visi ke depan untuk selalu melakukan inovasi karena kalau tidak semua akan melakukan hal yang sama sekarang orang banyak melakukan webinar maka apa webinar apa yang bisa kita munculkan nah ini menjadi salah satu contoh kedepan apalagi webinarnya nah ini yang kita diskusikan untuk selalu memunculkan inovasi-inovasi baru terus bersemangat karena baik dari dunia pendidikan baik dunia pebisnis kalau tidak bersemangat itu ya terjadi pesimism dan yang paling bahaya dalam krisis adalah masalah pesimistik itu kalau kita tetap optimis dalam krisis maka itu akan menjadi lebih cepat untuk melakukan rebound dibanding kemudian kita merasa pesimis dan pesimis itu adalah muncul dari positif mindset jadi mindset kita itu kemudian harus mind drive kita harus positif thinking terutama kepada Tuhan yang sudah menciptakan perubahan nah maka untuk hal-hal seperti ini saya juga membuat video-video di Youtube video hanya 5-6 menitan dan ini adalah bagian dari kontribusi yang saya harapkan bisa saya lakukan dari dunia saya dunia pendidikan yaitu membuat video-video pendek berkaitan dengan masalah manajemen spiritual di masa krisis nah jadi belum muncul ya ini adalah video-video pengen buat jadi dengan menggunakan Zoom Alhamdulillah saya bisa membuat manajemen spiritual di masa krisis nah tinggal bagaimana menyeberluaskan karena ini adalah tanggung jawab dan tantangan tantangan kita bersama kurang lebih itu Bu Mahri Nasari berkaitan dengan konsep-konsep yang kita munculkan dan kita sharingkan pada hari ini ya baik ya suatu pernyataan terakhir ini yang menggigit ya dan menarik untuk bisa kita implementasikan pada kita semua khususnya sebagai dosen maupun nanti sebagai masyarakat umumnya dan sebagai pebisnis Pak Saprinjal ini sebagai pebisnis juga ya jadi kata kunci adalah dalam menghadapi segala situasi yang unpredictable yang sifatnya irregularity tadi yang dikatakan oleh Pak Nganjar kita harus bisa memanfaatkan berbagai sumber informasi dengan bijak ya bahwa dengan harapan bahwa informasi itu valid jadi dengan cara ya kita coba kita secara pribadi juga bisa memanfaatkan AI atau artificial intelligence atau big data dari pihak vendor atau provider dan kita secara individu juga bisa menciptakan itu satu contoh tadi Pak Nganjar sudah menciptakan satu contoh ya informasi melalui YouTube bagaimana mengelola spiritual individual itu untuk bisa memanfaatkan kondisi krisis atau kondisi yang tidak menentu irregularity dengan terakhir inovasi mungkin itu dari saya gitu sebagai katakanlah moderator disini dari MEPB UNILA MM Magister Management Kursus Ekonomi dan Unitas Lampung secara khusus sebagai ketua Prodi dan Pak Nganjar selain sebagai speaker disini juga sebagai salah satu yang mengorganis kegiatan ini kerjasama MEPB UNILA dan MEPB UNAIR dan ke depan ini acara insya Allah akan dilanjutkan setiap bulan melalui program Magister Management Indonesia kita kenal dengan MMI kalau bisa mungkin datanya tetap di-keep aja Bu nanti para peminat untuk apa bisnis webinar series ini bisa terus kita informasikan webinar-webinar apa yang kita lakukan setiap bulannya dengan MM dari kampus lain mungkin seperti itu Bu kita bisa buat sustainability-nya ya siap Pak Nganjar ya karena kita tadi prinsipnya adalah terakhir berbagi ya berbagi apa yang bisa kita berikan manfaat baru bagi umat ya amin amin bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung kami ucapkan terima kasih banyak dan insya Allah bisa bergabung kembali di dalam program yang sama bisnis webinar series yang dilakukan oleh program Magister Management akan dilaksanakan setiap bulan insya Allah itu ya Pak Nganjar Pak Nganjar Makasih Makasih Bu Marina Pak Gancar Pak Ibu lain Makasih ya Makasih 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 semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian senior senior di sini maaf maaf kalau ada yang salah dan kurang dari materi hari ini Insya Allah materi sudah saya munculkan di chat nanti bisa nanti kalau bergabung di WA grupnya Bu Marina Insya Allah juga diseret lewat situ ya Bu Makasih saya sebagai juga orang yang terlibat di dalam organisi ini mengucapkan juga jika punya kekurangan terutama tadi dari awal masuk ini kan ada sedikit ke Tidak Tidak Tidak